Dimana jika kita berbicara mengenai machine learning Implementasi machine learning itu sudah di berbagai bidang ya Termasuk juga bidang geologi Seringkali dipakai baik itu untuk research maupun penerapannya di bidang industri Dan untuk malam ini pembicaranya adalah Kang Felix Yombing dari HMG 2007 Selamat malam Kang Felix Selamat malam Mungkin profil singkat dari Kang Felix Dimana Kang Felix menyelesaikan studinya dari geologi 4 pada tahun 2012 Dan meneruskan studinya di University of Queensland Dan mendapatkan gelar Master of Mineral Resource pada tahun 2016 Dan dari 2017 sampai saat ini Kang Felix berkarir sebagai dosen di Universitas Indonesia Dan sebagai akademisi Kang Felix memiliki research interest di bidang struktural geology dan tectonik Exploration geology dan topik pada malam ini yaitu machine learning Nah mungkin sebelum kita mulai sharing session pada malam hari ini Mungkin ada sedikit kata sambutan dari perwakilan 4, Geologi 4 kepada Kang Al Mungkin dipersilakan Kang Al Terima kasih Kang Reja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat rekan-rekan alumni geologi 4 Ataupun yang bukan alumni Saya pikir ada beberapa yang bukan alumni geologi 4 tapi tidak masalah Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Felix Atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi ilmu pengetahuan yang cukup baru Bagi di dunia geologi Yang sekarang lagi berkembang dengan sangat pesat Sebenarnya sih mungkin Pak Cengling pernah ada sedikit-sedikit di Petrel lah Yang pernah ada dengan sistem networknya segala macem Tapi sekarang ini berkembang pesat ke berbagai sisi di geologi Ini merupakan kesempatan yang sangat penting Terutama buat yang masih muda Yang masih lagi mencari ilmu tambahan terus Nah ini salah satu aplikasi-aplikasi yang sangat berguna Dan mungkin buat Kang Ari, Kang Sunu, Kang Arya yang sudah mulai masa-masa Masa-masa mature gitu Ini juga mungkin tambahan ilmu buat kita dalam Apa istilahnya, menstrategikan proyek-proyek yang akan kita lakukan Jadi nanti ke depannya bagaimana setting proyek kita tuh Bisa lebih time-wise-nya lebih singkat Lebih efektif, deliverability-nya lebih baik Nah ini juga akan sangat terlihat dari Pak ATV SELINJEDEN ini Banyak ucapan lagi Sekarang lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pelik Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya di Alumi Geologi 4 Yang berkenan untuk menghadiri webinar ini juga Kepada teman-teman lain yang masih ingin Atau masih ada yang ingin berbagi ilmu yang lain juga Masih terbuka waktu dan kesempatan di lain waktu Terima kasih Angga silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Kang Al Untuk selanjutnya kepada Kang Felix Untuk mempersingkat waktu dipersilakan Kang Untuk memulai sharing session pada malam hari ini Saya share screen ya berarti ya Iya silakan Kang di share screen Sudah kelihatan ya Sudah kelihatan belum ya screennya Sudah Iya sudah, sudah Kang Belum di slideshow Ya, sudah Iya, makasih banyak Kang Al Makasih banyak Kang Yosa Juga Kang Reza Juga satu lagi ada yang belum kelihatan Kang Rizman Sudah memberi kesempatan buat Sharing knowledge ya Di forum 4KOM Alumni Geologi 4 Di sini saya akan membawakan topik AI, Machine Learning, Ingeology A Threat or Opportunity Suatu ancaman atau suatu kesempatan Oke, jadi ini outline Presentasi saya Kita akan coba dulu cerita-cerita sedikit Tentang introduksi ya Apa itu AI, Machine Learning Lalu coba lihat berbagai istri kasus Tadi sudah diceritanya sama Kang Yosa Saya itu banyak fokusnya di mineral, batubara Sama di Satu lagi geothermal Tapi untuk yang oil and gas Kita bisa coba cek singkat Kira-kira aplikasinya di mana Karena justru ini banyak berkembangnya Awalnya di oil and gas Seperti tadi kata Kang Al juga Dari dulu di petrel itu Sudah ada sebenarnya neural network Sebagai salah satu fiturnya Nah, kemudian di akhir itu kita bisa diskusi Apa ini bisa menggantikan biologi Bagaimana Terus susah nggak sih kita Kalau belajar Machine Learning Nanti saya Presentasi saya bisa dibilang tuh Saya coba seminimal mungkin Hal-hal teknikal Terus yang coding-coding juga seminimal mungkin Karena saya juga bukan yang jago ya Di sini juga saya masih Bisa dibilang Sama-sama belajar Di sini Maka dari itu Silahkan kalau nanti ada pertanyaan Bisa langsung ditanyakan Boleh ya Kang Yosa ya Atau nunggu di akhir Sistemnya Mungkin di akhir Kang Nanti ada sesi tersendiri Sisi tersendiri Diskusi dan tanya-tanya jawabnya Waktu berapa lama sih? Bebas ya selama ini? Waktu bebas mungkin sekitar Satu Bebas setengah malam Ya mungkin satu sampai Satu setengah jam mungkin Kang Felix Kita targetin satu lah Biar nggak terlalu Satu sampai satu setengah jam mungkin Nggak terlalu panas ya duduknya Ya untuk presentasi Semoga nggak Nggak lama-lama ini Oke saya akan cerita dulu Kita mulai ke bagian introduksi Nah jadi kita akan coba bahas dulu Apa sih yang kita maksud dengan AI Dan juga apa yang kita maksud dengan machine learning Nah ini definisi Definisi AI itu sebenarnya adalah Suatu komputer sistem Yang bisa kita gunakan untuk melakukan berbagai Berbagai tugas Yang umumnya membutuhkan kemampuan manusia Ya jadi apapun tugasnya itu Misalnya kemampuan untuk mendeteksi sesuatu secara visual Untuk mendengar suara Membuat keputusan Atau juga melakukan translasi Ya jadi artificial intelligence ini sebenarnya adalah suatu Bidang yang sangat luas ya Bidang yang sangat luas aplikasinya Dan Dan Tapi orang itu kenalnya AI Karena dikit-dikit kalau di film Di mana kan kita sering sebutnya AI Dan lebih keren lah Nah tapi yang paling sebanyak berkembang sekarang Itu sebenarnya adalah yang ini Machine learning Pembelajaran mesin Machine learning ini sebenarnya adalah Subdivisi ya dari artificial intelligence Definisinya itu adalah Suatu bidang ilmu Di komputer science Atau juga matematik science Yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar Nah jadi kata kunci di machine learning itu adalah Si komputer Belajar Terus di akhirnya adalah Tanpa kita program secara eksplisit Nanti kita akan coba jelaskan Itu maksudnya eksplisit Gimana sih Jadi kira-kira ini gambarnya Supaya kita tahu tuh bedanya Antara artificial intelligence Dan juga machine learning Grup besar itu namanya artificial intelligence Terus di dalamnya itu ada machine learning Jadi kalau bisa dibilang AI untuk geology Ya most likely sih sebenarnya itu machine learningnya Yang akan kita bahas Begitu Nanti di dalamnya machine learning Ada lagi yang namanya deep learning Ini sebenarnya machine learning juga Tapi sudah menggunakan algoritma yang lebih kompleks Dan butuh processing serta data yang lebih banyak Oke jadi kita akan coba lihat definisinya Kalau kita bilang di definisi Tadi saya udah bilang ya Kata kuncinya adalah komputer Kemampuan untuk belajar Tanpa kita program secara eksplisit Misalnya ini ya Saya punya namanya kettle Ya kettle uap Terus Saya sebut istilahnya smart kettle Jadi dia tuh mampu untuk Mematikan dirinya sendiri Waktu airnya mendidih Ya enggak smart banget sih Sekarang juga udah banyak ya Ketel yang seperti itu Tapi misalnya kita gunakan kettle ini Pakai proses komputasi Ketel uapnya ini Kalau kita sebut eksplisitly program Itu berarti Kita akan buat program Dan kita buat sensor di dalam kettle ini Kita buat programnya seperti ini Kamu itu kettle Kalau suhunya udah sampai 100 derajat Kamu tunggu 1 menit Biarin 100 derajat Baru matikan listrik kamu Nah ini lah yang disebut Dengan nama eksplisitly program Sementara kalau machine learning Kita tuh bilang ke kettle Ketel Kamu nanti akan dipakai oleh orang-orang Coba kamu pelajari Kapan sih seseorang itu Mematikan diri kamu Otomatis kan Matikannya itu kan waktu Air mendidih dong ya Lalu kamu tiru Nah jadi kita cuma memberikan Perintah itu aja ke si machine learning Jadi kalau saya coba Persederhanakan lagi Istilahnya Kalau eksplisitly program Kita buat SOP Ke si program tersebut Ke si komputer Ikuti SOP yang udah dibuat Prosedur yang sudah dibuat Sementara kalau yang di machine learning Kita minta dia Kamu perhatikan dan kamu pelajari Nah jadi itu bedanya Antara yang eksplisitly program Dan juga si machine learning Machine learning di sekitar kita Itu sebenarnya udah banyak Udah banyak sekali Paling sederhana itu Kalau kita mau pakai search engine Nah misalnya kayak disini Saya ketik kalau di google Anak UI Dia tuh langsung membuat Beberapa rekomendasi Ya rekomendasi-rekomendasi ini Juga sebenarnya adalah Produk dari machine learning Atau misalnya waktu kita nonton youtube Nah ini racun nih Abis nonton youtube satu Tiba-tiba ada Rekomendasi selanjutnya Biasanya rekomendasi selanjutnya Udah seru-seru juga tuh Untuk ditonton tuh Atau misalnya waktu kita Belanja di Tokopedia Waktu kita belanja di Tokopedia Kalau diperhatiin Dia tuh udah ada Satu box sendiri For Felix nih Kalau saya gambarkan disini Nah kok dia tau sih Apa aja yang Mungkin saya minati Misalnya kayak disini Apa aja yang saya minati Dia udah langsung Prediksi Itu juga sebenarnya adalah Produk-produk dari machine learning Tanpa ada yang mau program secara eksplisit Untuk tampilkan produk A Produk B Produk C Atau tampilkan produk di atas 50 ribu Di bawah 10 ribu Dia udah bisa langsung tentukan Apa yang cocok buat Felix Dan juga gak cuma buat Felix Tapi juga buat orang-orang lain juga Dia bisa tentukan Ya Jadi itu Machine learning di sekitar kita Dan sejarahnya juga udah Sebenarnya machine learning ini Sekarang lagi hype Tapi sebenarnya dia tuh udah muncul Semenjak Tahun 60-an tuh Semenjak tahun 60-an Konsep-konsep yang Men-support machine learning Menjadi Fondasi dari machine learning Itu udah Muncul Dan sebenarnya Semenjak tahun 60-an itu juga Dia pernah mengalami hype-hypenya juga Jadi sempat disini ramai Baru sepi Ramai lagi Sepi lagi Baru Sekarang jadi ramai banget Ya jadi emang Sebenarnya dia udah panjang Mengenai machine learning Dan dari dulu juga Udah banyak dipakai Di bidang petrofisik Geofisik Dan juga pengineran jauh Nah jadi Kayak ini buku Penggunaan Machine learning Ini kan namanya CNN Itu sebenarnya salah satu Algoritma machine learning ya Itu udah ada dari tahun 2001 nih Kemudian ini juga Untuk petrofisik Juga dari dulu Kita udah punya Metodenya Untuk penerapannya Dan udah cukup baku Atau juga di penginderan jauh Ini waktu di Waktu kita kuliah dulu juga Kita udah sering dengar kok Yang namanya Supervised classification Unsupervised classification Itu kan sudah sering kita Dengar di jaman dulu Cuman memang bedanya Bedanya itu disini Kalau dulu Itu komputasi mahal Sekarang itu komputasi semakin murah Ya harga komputer Jauh lebih murah Kemudian Ada juga yang namanya Cloud computing Ini juga bikin Kita bisa gunakan Supercomputer Tapi dengan harga yang lebih murah Kita cuma bayar per Per jam misalnya Kalau kita cuma mau pakai Sejam atau dua jam Kemudian ada algoritma baru Deep learning ini memang produk baru sebenarnya Dan berbagai varian dari deep learning Itu produk yang cukup baru ya Di tahun 2000-an Nah ini juga salah satu yang penting Open source Dulu tuh Ya seperti tadi Dulu neural network ada di petrol Cuma kan kalau kita mau beli petrol tuh Berapa puluh ribu US dollar kan Untuk belinya Atau juga Aplikasi-aplikasi machine learning Remote sensing Itu berapa puluh ribu US dollar Untuk belinya Sekarang itu udah banyak aplikasi open source Yang berarti itu gratis Dan bisa kita edit sendiri Yang menyebabkan sekarang tuh Yang namanya machine learning Itu semakin gampang diakses Ya Mau oleh scientist Profesional Atau juga hobi aja Hobi ngetarkatik coding-coding Ya bisa aja dia pakai Karena ini semua udah open source Ini beberapa aplikasi open source Yang memang sekarang banyak dipakai Lalu tren Dulu tuh trennya Kalau kita mau jadi ahli Data science Ahli machine learning Itu kita tuh harus jadi Seorang ahli matematik Atau enggak ahli komputer Ya Tapi trennya sekarang Siapa saja bisa Ya Jadi istilahnya Demokratisasi di AI Siapa saja kalau berminat Ya silahkan Bisa belajar Akses terbuka Banyak training-training gratis Di internet yang bisa dipelajari Lalu kemudian juga didorong Era industri 4.0 Dimana Disini kita lihat bahwa Big data Terus Big data Robot autonomous Itu Banyak sekali mendorong ya Tadi juga Cloud computing Itu juga sangat mendorong Machine learning Dan AI ini semakin berkembang Bahkan juga di kampus Sekarang begitu Dulu di tahun 2019 Sebelum ganti Menterinya Udah ada dibuat oleh Kemendikbud Ya Oh bukan oleh Dikti ya Waktu itu Panduan penyusunan kurikulum Di era industri 4.0 Jadi udah memperhatikan Penerapan-penerapan teknologi Jadi emang Sekarang tuh emang Situasinya sedang mendukung lah Disini ditunjukkan juga Bagaimana riset-riset AI Itu bertambah Ya jumlah paper-paper Itu juga bertambah Dan juga memang Sudah mulai merambah nih Di bidang Geologi Ini saya ambil Jepretannya Websitenya itu Di tahun 2017 Di tahun 2017 Geoscience Australia Udah mulai terapkan Design learning Untuk mencari Untuk melakukan eksplorasi Emang kalau di Australia ini Datanya cukup Banyak ya Cukup banyak Dan mereka kasih open access Jadi Banyak orang bisa Melakukan studi disini Nah ini Saya juga kasih contoh Ini Mungkin ada yang pernah ikut ESPJ Evening Talk Kemarin saya ikut Ini Terus dia cerita Penggunaan AI Untuk Geoscientist Tepatnya untuk ini sih Seismic Interpretation Atau Jadi ini contoh yang di Migas ya Yang di Indonesia Atau juga Ini dari Kang Bosta Kang Bosta juga Pernah Pernah sharing knowledge Di kelompok diskusi Geostatistik Tentang penggunaan Machine Learning Untuk EDA Ini untuk Geological Domaining Kalau di Estimasi sumber daya Kalau di Nickel Lattery Oke Saya akan coba jelaskan Oke kita langsung kesini aja Nah dalam studi machine learning Itu sebenarnya kita bisa bagi Jadi empat Studi langkah Pertama kalau kita mau studi machine learning Kita tuh harus Define dulu Problem Ya Apa sih problem yang kita miliki Oke kemudian sesudah itu Kita lakukan Data collection Kemudian Kita lakukan Pembersihan data Biasanya data itu Enggak selalu bagus Jadi harus dibersihkan dulu Diberesin dulu Barulah kemudian kita masuk Ke bagian proses Machine learningnya Oke Baru kemudian Di penggunaan Nah di machine learning itu Sebenarnya ya Yang terjadi Proses machine learningnya itu Paling sebenarnya Paling banter tuh sebenarnya 10% Yang lama tuh kadang disini Data collection Atau juga nge-define problem Ya Jadi untuk define problem Cari dulu problemnya apa Terus cari kira-kira Solusinya apa sih Nah gitu Sebenarnya untuk machine learningnya sendiri Waktunya itu Mungkin berhari-hari bisa jadi Ya berhari-hari Dibuat modelnya bisa jadi Tapi Data collectingnya sendiri Mungkin bisa berbulan-bulan Sebenarnya Kita coba lihat Kalau di machine learning itu Apa sih problem-problem Yang biasa di Dihadapi Jadi Tadi saya udah bilang ya Dalam melakukan studi machine learning Yang langkah pertama kita adalah Define the problem Nah problemnya di machine learning Secara garis besar Kita bisa bagi jadi dua Pertama adalah Supervise Dan yang kedua Oke pertama dulu ya Pertama adalah Supervise Supervise itu adalah Ketika kita punya Properti-properti tertentu Yang mau kita prediksi Ya Saya kasih contoh disini adalah Misalnya kalau di batu bara Nilai kalority value Atau nilai Crucible Sprayling number Ini biasa untuk Cocking call Nah jadi cara kerjanya itu Kalau di Supervise for learning itu Kita punya property yang kita tahu Terus kita punya property yang ingin kita prediksi Lalu kita masukkan ke komputer Kita dapat model Lalu model ini yang kita gunakan untuk Aplikasi selanjutnya Ya Jadi disini Disupervise Kita kasih target Kasih komputer Kalau yang unsupervise Nah namanya aja itu udah unsupervise Kita cuma punya data Kita langsung kasih ke komputer Baru si komputer akan Buat target yang kita mau Ya Kelihatan ya disini ada kebalik ya Kalau supervise Kita udah kasih Property yang kita ketahui Kita kasih Targetnya Terus nanti komputer akan Akan proses Baru kemudian jadi model Model ini yang kemudian kita terapkan Untuk data lain Gitu Sementara kalau yang unsupervise Kita cuma punya Data Kita kasih ke komputer Baru komputer Yang akan coba Dapatkan yang kita mau Baru kemudian kita validasi Nanti akan ada contohnya lebih lanjut Supaya lebih jelas Nah ini contohnya Ini contoh dari Supervise learning Kalau di Di hal yang non-geologi Jadi disini Kita udah punya Data Kita udah punya data Data ini kita sebut dengan nama Data training Nah kebetulan disini kasusnya adalah Kita mau minta komputer Mengenali tulisan tangan Nah tulisan tangan ini sebenarnya adalah suatu tantangan Kepada komputer Karena apa? Kita bisa lihat disini Tulisan tangan itu tulisannya beda-beda Kita mau buat tiga aja Itu Tiap orang bisa beda Bahkan satu orang aja bisa beda terus Seumur hidupnya Bagi kita aja itu bisa jadi tantangan Apalagi bagi komputer Nah jadi yang terjadi disini adalah Kita berikan input kepada komputer Ya yaitu gambar-gambar ini Supaya dia pelajari Baru kemudian dari sini dia bisa gunakan Untuk memprediksi Data-data lain Supaya dia bisa dapatkan berapa Ini karakter-karakternya Seperti itu Kalau yang unsupervised learning Nah contohnya kayak begini Kita kasih kepada komputer Misalnya ini saya kasih nih ya Saya kasih lima karakter Kepada komputer Karakter dari Disney sama Warner Bros Kemudian Saya kasih ke komputer Saya suruh ke komputer Komputer coba dong kelompokin Ini Coba dong kamu kelompokin Ya kamu cek aja Kira-kira karakteristik apa sih Yang menurut kamu cocok Nah kemudian komputer Komputer disini membuat Dia dikelompokin jadi tiga Nah coba kalau lihat disini Kira-kira apa sih Dia mengelompokkannya berdasarkan apa nih Disini dia mengelompokkannya berdasarkan Apa sih binatang dari karakter-karakter ini Jadi dikelompok pertama Dia buat adalah kelompok bebek Sementara dikelompok kedua Kelompok tikus Dikelompok ketiga adalah Kelompok kelinci Ya Jadi dia akan mencoba mengelompokkannya Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang Ada Nah Waktu kita punya YouTube recommendation Itu sebenarnya salah satunya adalah Si ini Unsupervised learning Yang dilakukan Yang namanya kita sebut namanya Recommendation system Oke sekarang masuk ke ilustrasi Semoga disini makin jelas nih Ilustrasinya Contoh supervised learning di geologi Untuk batuan kira-kira begini Kita punya data batu Ya data batuan beku Batuan sedimen Batuan metamorf Anggapnya ini foto Ya ada foto Disini kan digambarkan fotonya ada 15 Tapi 15 gak cukup sih Kita butuh 3000 Ya kita punya 3000 foto Yang itu berarti 1000 foto batuan buku 1000 foto batuan sedimen 1000 foto batuan metamorf Kita kasih ke komputer Komputer kamu pelajari nih Ini saya udah kasih foto-foto Batu igneus Sedimen Nama metamorf Kamu pelajari Sehingga suatu saat Kalau saya punya foto batu lain Kamu bisa Prediksi Oke Jadi ketika dia udah pelajari Yang kita sebut namanya sebagai Learning process Ketika kita kasih batu yang baru Ini kan batu yang baru nih Gak ada nih Di sini Ya kan Ketika kita kasih batu yang baru Si komputer bisa prediksi Kira-kira batu apa nih Ya Itulah yang kita sebut dengan namanya Proses klasifikasi Sementara kalau yang Supervised learning Di geologi Contohnya Misalnya kita punya batu lagi nih Batu Kita sebar batunya Terus kita minta ke komputer Komputer Coba dong tolong Kamu sortir batunya ini Berdasarkan Gak tahu berdasarkan apa Silahkan kamu coba aja sendiri Kamu Buat Pengelompokannya Tapi saya bilang Ya dikelompokin jadi tiga lah Jadi tiga kelompok Nah kemudian disitu komputer mikir sendiri Kira-kira dikelompokinnya berdasarkan apa ya Terakhir kemudian didapatlah Dia kelompokkan Yang ini istilahnya Clustering process Terakhir disini dia dapatkan Dia dapat kelompok A Kelompok B Sama kelompok C Nah gitu Pada kondisi ini Dia belum tahu tuh komputer Itu Batuan beku kah Batuan sedimen Batuan metamuk Dia belum tahu Tapi kemudian sesudah Kita yang geologis datang Barulah kita memberi label disini Itu yang kamu kelompokin tuh Rata-rata tuh batuan beku Terus yang B Itu batuan sedimen Dan yang C Itu batuan metamorf Kira-kira begitu contoh Aplikasinya ya Untuk yang unsupervised learning Contoh lain misalnya Kita mau Unsupervised learning mungkin Contoh lain adalah ini Misalnya kita punya hasil pemetaan Hasil pemetaan Disini hasil kita pemetaan Kita dapat dua litologi Batuan Batu pasir Sama batu lempung Kembali kita tanya ke komputer Komputer tolong dong kamu kelompokin nih Ya buat jadi peta satuan batuan Akhirnya kalau komputer Mungkin dia lakukan begini Coba kira-kira mana yang benar Mungkin dia Buat batasnya begini Yang ini jadi satuan batu lempung Dominasinya ya Sementara ini satuan batu pasir Atau mungkin juga dia buatnya jadi begini Ini semua satuan batu lempung Yang di bagian atas Atau juga ini semua satuan batu Pasir Ini saya kasih contoh Biar kelihatan langsung Contoh penggunaannya Nah ini contoh dari si Machine learning ya Untuk yang clustering Anggap ini tadi Kegiatan pemetaan yang saya cerita Jadi ada Kita ketemu satuan batuan warna Stasiun pengamatan warna biru Kemudian kita ketemu Stasiun pengamatan warna oran Misalnya yang biru ini berarti batu gamping ya Sementara yang oran ini berarti batuan piroklastik Nah kita minta komputer Komputer coba kamu kelompokin Di sini dua Kamu kelompokin Hasil pemetaan saya ini Jadi dua Satuan yang berbeda Oke saya coba jalankan misalnya Nah di sini si komputer mulai Melakukan processing Ya dia coba lihat Di mana sih batas yang pas Untuk membedakan antara Satuan batu gamping Dan satuan Batuan piroklastik Nah dia lihat nih Ini kayaknya batasnya masih bisa nih Dibuat seperti ini Bagaimana yang oran dan yang oran di sini Ini kan ada nih batu Batuan piroklastik yang Masuk di daerah batu gamping Nah kalau di komputasi biasa Biasanya dia bakal gagal Untuk kegiatan yang seperti ini Tapi kalau di machine learning Dia bisa menghiraukan Model-model yang seperti itu Ya dia ambil dominasinya aja Dan ini yang menarik Untuk ahli geologi Kenapa? Karena ahli geologi Itu kan sering begitu Melakukan generalisasi Ya ketika kita kasih sesuatu ke komputer Yang dia sangat butuh sesuatu yang Apa? Secara spesifik Ada pemisah Ada batas antara nilai A dan nilai B Itu malah program-program komputer Itu kesulitan Justru kita butuh machine learning Karena dia itu seperti Cara kerja geologis Ya dia cari ini aja Cari Garis besarnya aja Dalam membuat suatu kesimpulan Oke itulah Oke itu Ini Ini udah sih Oh ya ini udah Ini sebenarnya sama aja Kayak yang tadi Nah baru sekarang kita akan Masuk ke Studi Kasus Oke jadi tadi udah kita Lihat bagaimana machine learning Kita punya supervised learning Dan juga kita Kita punya unsupervised learning Supervised learning Kita punya target Yang harus dicoba Dikejar oleh si komputer Sementara kalau unsupervised learning Kita bebasin aja Si komputer Untuk melakukan Melompokan Atau proses lainnya Nanti sesudah hasilnya keluar Baru nanti kita evaluasi Nah kita akan coba lihat Ini adalah beberapa Setri kasus Yang pernah kami lakukan disini Ini nama-namanya adalah Masiswa bimbingan ya Yang pernah ikut bareng saya Dan berbagai topik Yang bisa Yang pernah mereka kerjakan Pertama itu ada Mengenai data White log Ini cuma mahasiswa yang lagi Kabur nih Nggak kelihatan di mana Jadi belum selesai Jadi ini untuk yang bigas Baru yang di kedua ini Ada data spektral Ini untuk mineral Ini batu bara Yang klasterisasi batu bara Ini di logam juga Ini yang tanah longsor Baru ini yang sebenarnya adalah Awal mula saya mulai Menyenangi machine learning ini Ini gara-gara ini adalah Topik tesi saya Oke kita akan coba lihat dulu Mengenai studi kasus pertama Yaitu klasifikasi Klasias menggunakan data Well Nah Sebenarnya kalau kita Bahas seperti yang tadi saya bilang Kalau kita mau bahas machine learning Kita coba state dulu Apa sih problem Yang mau kita pecahkan Nah Untuk klasifikasi Data white log ini Untuk klasifikasi Pasias Problem yang mau kita Pecahkan Itu adalah Bisa nggak sih Kita mempercepat Interpretasi pasias Dengan menggunakan machine learning Ya Ini sebenarnya ada skripsinya Tapi karena belum selesai Dan belum tahu bisa dipublish Jadi saya pakai data Open access aja Jadi kalian juga bisa cek Akang TT juga bisa cek Di sini Papernya Nah jadi di paper ini Dia itu punya data Datanya itu Data log Lognya ada 4 Terus Ada 6 tipe batuan Yang bisa di Interpretasi di sini Ada batu gambing Mudstone Sandstone Dan juga ada shell Nah Dataset Untuk mencapai Untuk menjawab pertanyaan Dari problem yang kita buat Kita akan gunakan Dataset Dataset apa yang akan kita gunakan Datasetnya seperti ini aja Ini adalah Dataset Mungkin beberapa Cukup familiar Ini sebenarnya Seperti data last ya Cuman Datanya udah lebih sederhana Dalam format CSV Kita convert ke format CSV Baru Seberapa dalam datanya Di sini Dia ini terdiri Atas 11 kolom data Dan juga 3000 baris Nah data ini kita sebut Sebagai data Training Ini 3000 Baris ini berarti ada 3000 titik data ya Dalam suatu log Oke Dalam suatu well Nah jadi 3000 titik data ini Kita gunakan untuk Melakukan training Di mana si komputer Akan belajar Oke Kemudian kita punya Yang namanya data Testing Di data testing Ini biasa jumlahnya Lebih sedikit Di sini datanya Cuma 472 Jadi 472 titik Nah di data testing Itu Umpama cerita Kita lagi menguji Si komputer Bagus nggak nih Hasil machine learningnya Nah gimana caranya Menguji Bisa dilihat di sini Untuk data training Kita punya 11 kolom Sementara untuk data testing Kita cuma punya 10 kolom Ada satu kolom yang hilang Yaitu Interpretasi fasiusnya Sebenarnya bukan hilang Tapi kita sembunyikan Ya Kan tadi saya bilang Bahwa data testing ini Kita gunakan seperti ujian Selainnya ujian Nah jadi kita mau uji Si machine learning Sesudah dia menggunakan ini Untuk belajar Ya Untuk training Proses training Waktu kita testing Dia bisa nggak menjawab Interpretasi fasius Dengan benar Kita udah punya kunci jawaban Ceritanya Kita sembunyikan aja Nah jadi yang kita lakukan Kira-kira begini Kita punya data training Kita masukkan Kedalam komputer Ya Kedalam komputer Yaitu ke program Machine learningnya Ini kira-kira kodenya nih Untuk membuat Prediksi Fasius tersebut Mungkin sambil bisa dilihat Sebenarnya kodenya itu Sederhana banget Ya Sederhana banget Nggak terlalu ribet-ribet Walaupun memang Algoritma di belakangnya itu Itu memang ribet Ya Tapi ketika kita sebagai End user pakai Itu sebenarnya sederhana banget Makanya sebenarnya Jangan terlalu takut Kalau kita mau belajar Machine learning Nah Jadi kita punya data training Kita kasih komputer Kemudian dia proses Menggunakan algoritma Yang kita pilih Nah Sesudah dia proses Kemudian dia membuat Sesuatu yang kita sebut Dengan nama Machine learning model Ini model apa sih? Sebenarnya machine learning model itu Nggak beda jauh sama Model regresi Kalau masih ingat Mungkin di mata kuliah matematik ya Model regresi X dan Y Cuma regresi di mata kuliah matematik itu kan Regresi linear Kalau di machine learning Biasanya karena datanya sudah kompleks Regresinya itu adalah Regresi non-linear Jadi sudah cukup kompleks Itu aja sebenarnya model Regresi itu kan model Walaupun regresi linear Itu sebenarnya suatu model Demikian juga machine learning Itu model aja Model matematis Nah Sesudah didapat model Kemudian Kita Minta Lakukan lagi Pakai model ini ya Pakai model yang sudah didapat Kita minta lagi Proses yang sama diulang Ya Tapi sekarang kita minta Si komputer Coba kamu prediksi Tadi data-data fasiasi yang kita sembunyikan Masukkan lagi ke algoritma yang sama Oke Sudah itu dia kasih output Outputnya itu yang kita gunakan untuk validasi Jadi yang terjadi di sini Data training bertujuan untuk membuat model Data testing bertujuan untuk memvalidasi model yang sudah dibuat Ya Jadi dua-dua ini saling lengkapi Sesudah sudah dilakukan ya Pembuatan model dan validasi Akhirnya kita rasa Oke Ini udah oke Model kita udah oke Kemudian modelnya Akan kita gunakan Di aplikasi dunia nyata Nah Jadi ini kan data training Data testing ini sebenarnya kita udah tahu nih jawabannya Fasiasnya kita udah tahu Udah diinterpretasi Cuman Kebetulan aja yang di training Fasiasnya ditampilin Di testing Fasiasnya gak ditampilin Nah sekarang kita punya Data beneran nih Data yang mau kita implementasikan nih Machine learning ya Ini memang datanya gak ada sama sekali Ya Interpretasi fasiasnya kita belum buat sama sekali Kemudian Bukan ditutup-tutupi Tapi memang kita belum buat Karena sekarang kita mau implementasi langsung Hasil si machine learning Nah Sudah di validasi Sudah oke modelnya Kemudian kita punya data baru Kita mau implementasi Model yang tadi kita gunakan Yang sudah kita dapatkan Kita kemudian Kita kemudian Coba Terapkan lagi Pakai data yang baru ini Data yang sama sekali baru Dan belum ada informasi mengenai Fasiasnya Kembali kita masukkan ke Komputer Ya Sesudah kita masukkan ke komputer Baru kita mendapat hasil final Jadi kira-kira Sedikit banyak proses kerja Machine learning Kalau yang ini Spesifiknya ini adalah yang Supervised ya Yang supervised Learning Seperti demikian Cara kerjanya Nah kira-kira Gimana sih proses validasinya itu Kira-kira begini aja sebenarnya Sederhananya nih Misalnya kita udah punya Informasi Ini adalah contoh data Data testing Data yang kita Sembunyikan ya Fasiasnya Sesudah kita Dapatkan hasil Prediksi dari si Komputer Machine learning Kira-kira datanya seperti ini Nah Ini data Fasias yang tadi kita Sembunyikan Ini data Fasias Yang diprediksi oleh Si komputer Lalu dikomparasi Hasilnya Kalau ini Dua Dua Berarti ini Fasiasnya sama Berarti disini Komputer sudah benar Yang ini benar Yang ini benar Terus benar Nah yang disini dia salah Lalu disini benar lagi Benar Benar Salah Benar Benar Ya itu aja Diakumulasi Sehingga terakhir dia dapat Skornya begini Dia benar 402 dari 470 Jadi bisa dibilang disini Dia melakukan 68 Kesalahan Ini sebenarnya Masih yang contoh ya Dan juga Algoritma machine learningnya itu Masih Bukan yang Advance punya Kalau sekarang tuh Untuk interpretasi Data log ya Itu sebenarnya Sudah sangat bagus Sebenarnya Mungkin sudah sampai 85% Atau enggak sudah sampai 90% Untuk interpretasi Nah jadi kita kan begini aja Proses validasi Yang dilakukan Oke Itu untuk Itu untuk yang Data log Sekarang kita akan lihat Kalau di Studi kasus Kebencanaan Machine learning Dalam pembuatan Peta kerentanan tanah Longsor Ini adalah contoh dari Peta kerentanan tanah Tanah longsor Nah Kalau disini kita pakai Metode namanya Analytical hierarchy processing Ya Disini sebenarnya Adalah suatu metode Yang digunakan Untuk melakukan Pembuatan Berbagai faktor Nah Jadi kan waktu kita Buat peta kerentanan Tanah longsor Itu sebenarnya Kita menggabungkan Berbagai informasi Ya Misalnya disini ada Litologi Curah hujan Jenis tanah Tutupan lahan Elevasi Kemengen mereng Banyak sekali Data yang kita gunakan Yang digabung Kemudian dijadikan Pertimbangan Untuk membuat Peta kerentanan Tanah longsor Ya Yang di video ini adalah Vegetasi Total wetness index ini Ini turunan dari Data dam Terus Keberadaan jalan Karena kita tahu sendiri ya Biasa yang Sering longsor itu Yang menjadi bencana Itu seringkali berada Di sekitaran jalan Dan juga Kerapatan bangunan Semakin rapat bangunan Semakin rapat bangunan Bisa berpotensi Longsornya semakin tinggi Jadi ada banyak nih Faktor Yang dilakukan Pertanyaan sekarang adalah Kita punya peta Banyak Kita tahu Faktor-faktornya ini Ada yang menyebabkan Semakin berpotensi Tensi longsor Atau semakin Tidak berpotensi longsor Masalahnya adalah Mana sih yang lebih signifikan Misalnya kalau di sini Mana yang lebih signifikan Apakah Elevasi Atau curah hujan Apakah bentuk lereng Atau Aspek lereng Apakah Jarak terhadap jalan Atau jarak terhadap sungai Jadi ada berbagai faktor Kita pengen tahu Gimana cara Supaya menentukan Faktor mana Yang sebenarnya lebih berperan Oke Nah Jadi ini adalah problemnya Strategi kita Begini caranya Kita minta komputer Untuk mempelajari Daerah-daerah mana saja Yang mengalami longsor Dan daerah mana Yang tidak mengalami longsor Jadi kita berikan Informasi komputer Titik-titik longsor Dan titik-titik tidak longsor Oke Nanti dari sana Kita akan gunakan Metode machine learning Nah nanti Metode machine learning ini Selain bisa membuat Prediksi Dia juga bisa memberikan Informasi tambahan Berupa Faktor mana yang Tidak terlalu berkorelasi Dengan longsor Atau Juga yang berkorelasi Dengan baik Pada suatu daerah Oke Semakin Berkorelasi Suatu faktor Terhadap Longsor Itu berarti Dia Semakin penting Faktornya Alias nanti Kalau kita buat peta Bobotnya kita buat Lebih tinggi Nah jadi kira-kira Kita berikan informasi Titik-titik sampel ini Kepada Si algoritma Machine learning Ya titik sampel ini Yang warna hijau ini Adalah lokasi-lokasi Longsor Kemudian yang Yang bintang ini Adalah lokasi-lokasi Yang tidak Longsor Nah informasi Apa yang kita kasih Informasi yang ini Informasi yang ke-17 Di lokasi Informasi ini Tapi khusus Cuma di titik-titik ini aja Oke Lalu kemudian Dari sini Kemudian dari sini Sesudah dilakukan proses Machine learning Akhirnya didapatlah Berapa sih Bobotnya Bobot dari berbagai faktor ini Mulai dari yang paling signifikan Maupun yang paling kurang signifikan Nah ini Dari hasil Proses ini Ternyata yang dilihat Tutupan lahan Dan bentuk layak-layak itu Adalah yang paling tidak Signifikan Jadi kita bisa kasih bobot nol aja Malah kalau perlu Kita gak perlu masukkan sama sekali Tapi khusus di daerah Yang diteliti Kenapa demikian? Karena mungkin kalau ada daerah lain Faktor-faktornya berubah lagi Gitu Dan itu justru Bagusnya kalau kita menggunakan Si machine learning ini Kalau ada faktor yang berubah Karena machine learning ini bisa diakukan secara otomatis Peta kerentanan tanah longsornya ini Bisa di-update dengan cepat Itu kelebihannya Bisa di-update dengan cepat Ini studi kasusnya yang digunakan adalah di daerah Bogor ya Oke Jadi kira-kira itu mengenai peta kerentanan tanah longsor Lalu studi kasus lainnya Di sini Studi kasusnya adalah Pengelompokan tipe batu bara Nah untuk yang ini Oh ya bentar saya lupa Waktu kerjaan yang ini tuh Saya bareng-bareng sama Kang Irul 2009 Jadi banyak bantuan dari Kang Irul Terutama untuk lab bioteknya Kemudian untuk yang kasus ini Ini idenya dari Kang Arief 2007 Bareng juga sama Kang SK 2008 Ini bareng rekan-rekan di pusat sumber daya mineral Dan batu bara dan panas bumi Nah jadi disini kembali Problem apa yang mau kita selesaikan Di kasus ini Kita punya problemnya seperti ini Bisa nggak sih Kita mengelompokkan batu bara Berdasarkan hasil analisis proksimat Dan juga analisis ultimat Buat yang tidak familiar dengan batu bara Analisis proksimat dan ultimat itu adalah Analisis Dua analisis yang sering dilakukan ya Selain analisis kalori ya Mengukur berapa banyak kalori Dalam suatu batu bara Tujuan analisis proksimat itu Supaya kita mendapat Berapa sih jumlah Fixed carbon Moisture Abu dan juga Zat terbang Sementara kalau analisis ultimat Ini untuk mendapatkan unsur Berapa unsur Karbon, hidrogen, oksigen Nitrogen, abu dan sulfur Nah kenapa sih kita mau melakukan Mengelompokan ini Jadi sebenarnya ini lebih ke Proof of concept ya Apakah kita bisa gunakan Machine learning Untuk membantu kita Untuk melakukan proses Mengelompokan data kita Jadi Di sini Kita coba Gunakan metode Unsupervised Kalau tadi metode Wirelock sama Kebencanaan tanah longsor tadi Kita gunakan yang supervised Jadi kita udah berikan target Kepada Komputer Kalau yang sekarang Kita gak kasih target apa-apa Ke si komputer Kita cuma kasih data Terus nanti kita kasih jumlah Cluster Berapa jumlah Kolompok yang mau kita buat Oke Jadi kita tidak kasih batasan Kecuali jumlah Kolompoknya Kemudian Kita akan minta komputer Coba Kolompokan Sesuai dengan Keseragamannya Ya Mau pakai data Proximat Data ultimat Atau mau kombinasinya Atau mau Proximatnya yang Dianggap dia lebih Signifikan Atau ultimatnya yang Dianggap signifikan Itu Komputer yang Coba tentukan sendiri Kita gunakan Data Plus minus Itu ada 400 sampel 400 sampel Batu bara Di seluruh Cekungan Sumatera Selatan Oke Jadi kita beri kebebasan Kepada si komputer Baru kemudian Sesudah selesai Barulah Kita Sesudah selesai Barulah kita Pertimbangkan Aspek-aspek Geologi Dan juga Pemenpatannya Nah ini Sebenarnya Di sini Kegiatan komputer Cuma sampai di sini Sampai di sini aja Prosesnya di sini Ini udah Pekerjaan Balik lagi Pekerjaan geologis Untuk menentukan Oke Jadi kira-kira Ini data yang kita gunakan Di daerah Cekungan Sumatera Selatan Kita punya Koordinat XY Kemudian kita punya Informasi Hasil analisis Proximat Dan ultimate Nah di sini Sebelum kita Lakukan proses Pengelompokan Kita lakukan dulu Yang namanya Seleksi fitur Dan juga Pembersihan data Pembersihan data Biasanya kita lakukan Kita coba Hilangkan data-data Yang tidak lengkap Kita hilangkan Atau juga Kita hilangkan Fitur-fitur yang Mungkin tidak Terlalu bermanfaat Di sini Sebenarnya Fitur Kalau yang warnanya merah Sama warna biru Itu berarti Dia sebenarnya semakin Bermanfaat Kalau dia warnanya Pucat kayak begini Sebenarnya dia Kurang bermanfaat Baik yang Warna merahnya pudar Ataupun yang warna birunya pudar Itu sebenarnya Berarti fiturnya Kurang bermanfaat Nah sebelum kita Masuk ke sana Pengelompokan Kita akan coba Buat supaya Fisualisasi datanya Itu lebih Lebih gampang Caranya gimana Sebenarnya di sini Ada masalah Kalau kita mau Menampilkan data ini Dalam suatu bentuk visual Karena begini Kita punya data Kalau datanya dua dimensi Ada nilai X dan nilai Y Kita tinggal plot Di suatu grafik Dua dimensi Ya kan Kalau kita punya datanya Tiga dimensi Kita punya X, Y, dan Z Nggak harus X, Y, dan Z Apapun lah faktornya Misalnya saya mau bilang Saya mau bedakan Kalori Dengan unsur emas Dengan unsur yang lain Kita bisa plot Kedalam suatu grafik Tiga dimensi Cuma masalah yang di sini Ini kita punya Jumlah Fiturnya ini banyak sekali Ya Kalau Kalau dia cuma dua Ya kita tinggal pakai Yang dua dimensi Kalau dia tiga Kita bisa pakai yang tiga dimensi Tapi di sini yang kita punya Ada Ada sembilan Ada sembilan Bisa nggak sih kita melihat Grafik sembilan dimensi Ya kan Kita kesulitan dong Karena kan kita Makhluk tiga dimensi Kita tidak Bahkan kita sudah sulit Membayangkan yang namanya Empat dimensi Tapi yang Yang bisa dilakukan Dimensi learning Kita melakukan namanya Proses Reduksi Yang disebut Dimensionality reduction Atau juga Principal component analysis Jadi semua yang Tadinya ada Sembilan ini Kita coba Buat Hanya ke dalam Dua sumbu Aja Atau mungkin tiga Tapi seringnya sih dua Ya Dua sumbu Tapi sebisa mungkin Merepresentasikan Kesembilan dimensinya Nah Mulai kompleks nih Ya Intinya sebisa mungkin Tetap merepresentasikan Semaksimal mungkin Sembilan dimensinya Intensi ini lebih ke visual aja Biasanya ini digunakan Dalam proses machine learning Nah kemudian dari data inilah Kita akan melakukan Pengelompokan Nah tadi kan saya bilang Sebenarnya pengelompokan itu Bebas aja Benar ya Pengelompokannya bebas aja Jumlah-jumlah kelompoknya Itu kita yang tentukan Ya Berapa sih jumlah kelompok Yang bisa Yang mau kita gunakan Kita bisa gunakan Salah satunya adalah Metode elbow Nah di metode elbow ini Kita akan coba melihat Yang namanya Distorsi dari Metode elbownya sendiri Nah jadi biasanya Yang kita cari itu adalah Kapan sih terjadi Perubahan grafik Yang secara signifikan Kalau metode elbownya Seperti ini Maka kita akan bisa bilang Bahwa perubahan grafik Secara signifikan Terjadinya disini Jadi kita bisa pilih Kelompoknya ada dua Cuman masalahnya Di kasus yang ini Kita gak lihat Adanya perubahan grafik Yang signifikan Kita cuma ketemu Disini ada Tiga grafik Yang mungkin bisa jadi Adalah Kelompok yang akan Kita gunakan Nah jadi Gimana cara kita Tentukannya Sebenarnya sih Metode machine learning Disini udah beres Nah dia udah gak punya Metode lagi Jadi gimana cara kita Tentukan ya Ya balik lagi Kita gunakan Metode geologi Jadi kita biarkan aja dulu Si komputer membuat Pengelompokan Ini kalau dia Belum dikelompokkan Ini kalau komputer Mengelompokkan Jadi dua Kelompok Berbeda Nah kita bisa lihat Disini dia kasih batas Kira-kira disini batasnya Kelompok 0 Dan juga Kelompok 1 Ini kalau dia Komputer Diminta Membuat Tiga kelompok Ini kalau diminta Membuat Empat kelompok Mana yang benar Kita balikkan lagi Ke proses Geologi Nah jadi disini Yang Coba kita gunakan adalah Statistika Deskriptif Dari data Proximatnya Disini dilakukan Komparasi nih Sebenarnya Dari hasil Studi yang dilakukan Kelompok yang paling Make sense itu Ada berapa kelompok sih Kalau disini Kita bisa lihat nih Ini kelompok 0 Dan ini kelompok 1 Grafik yang sedang ditampilkan sini Sebenarnya adalah Grafik Box and Whisker Mungkin akan teteh disini Ada yang sudah familiar Dengan box and whisker Mungkin ada juga yang belum Sebenarnya yang ditampilkan Di box and whisker ini Ini adalah nilai median Ya Kemudian ini adalah Nilai interkuartil Jadi bayangkan aja Ini sebenarnya adalah Suatu Histogram Tapi ditampilkan dalam Grafik 1 dimensi Nah Kita fokus ke nilai ini aja Mediannya Terus kita fokus juga Ke berapa tebelnya Si grafik ini Semakin dia tebel Seperti ini Berarti variasi data Semakin tinggi Tapi semakin dia rapat Berarti variasi data Semakin sedikit Bisa dilihat nih Kalau kita kelompokin Dua kluster Kita lihat mediannya Oh iya nih Ini emang ada Dua kluster berbeda Ini di volatilmeter Ya Di property volatilmeter Ada yang kluster 0 itu Volatilmeternya tinggi Sementara di kluster 1 Volatilmeternya itu adalah Rendah Kalau di batubara Kita mengharapkan dia serendah mungkin Si volatilmeter Oke Kemudian Abu Abunya di Volatilmeternya Di kluster 0 Di kelompok 0 Juga rendah Ya Sementara abu di Kelompok 1 Itu Medianya cukup tinggi Tapi cukup bervariasi nih Bisa tinggi sekali Bisa cukup rendah juga Seperti itu Nah Kalau di batubara Abu juga diharapkan Serendah mungkin Nah jadi sih Kita bisa lihat bahwa Komputer sudah buat Dua kluster Dan klusternya ini Cukup bagus sebenarnya Kita bisa lihat bahwa Sebenarnya Dua kelompok yang dia buat Itu Propertinya sudah cukup berbeda Antara Dua kluster tersebut Nah kemudian Tapi kan kita mau Kalau bisa tuh Komputer membuatnya sedetil mungkin Nah Kalau dua kluster Udah bagus Gimana yang hasil tiga kluster Nah hasil tiga kluster Dibuat juga oleh komputer Ternyata hasil tiga kluster itu Kluster 0 sama kluster 2 Itu Kok mirip ya Di volatilmeternya Ya Ini juga di fix carbonnya Juga mirip Ini juga di abu Dia mirip Apa ini Kayaknya ini kluster 3 Udah berlebihan deh Karena gak ada bedanya Antara Antara kluster 0 Dan kluster 2 Yang dihasilkan Oh tapi ternyata ada bedanya Ya di total moisture Ternyata di total moisture Antara kluster 0 Dengan kluster 1 Kluster 2 Itu beda jauh Ya jadi Terlihat bahwa disini Hasil Hasil klusternya Komputer sebenarnya cukup bagus Ya dia bisa membedakan Jadi disini kita bisa lihat Perbedaan kluster 0 dan kluster 1 itu Cuma di beda ini aja Dinilai total moisture Tapi di volatilmeter Fixed carbon Dan juga abu Itu gak Gak beda jauh Antara kluster Donal kluster Kluster 1 Nah dia beda sendiri Dan kita minta lagi Buatkan ke kluster 3 Nah ini lebih menarik lagi nih Kluster 3 Waktu kita buat kluster 3 Ini ternyata Antara Kluster 1 dan 3 Itu sedikit banyak cukup mirip Sebenarnya Ya sedikit banyak cukup mirip Disini mungkin kita lihat Ini kayaknya jumlah kluster yang dibuat Oleh komputer itu udah Redundar Jadi sekarang Kita bisa coret ya Yang 4 kluster Mungkin kluster kita cuman Antara 2 ini aja 2 kluster dan juga 3 kluster Nah kita baru lihat Di geologi batubaranya nih Kita balikin lagi ke Aspek geologinya Sesudah kita plot Ke peta geologi Ternyata yang kluster 0 Itu persebarannya di Formasi muara inim Dan juga formasi kasai Sementara yang kluster 1 Itu di formasi muara inim Dan juga formasi air benekat Nah jadi di Kluster 0 dan 1 yang ini Untuk yang 2 kluster ya Ternyata langsung terpisah tuh Klusternya ada yang Kluster berumur relatif tua Dan ada kluster yang berumur Relatif mudah Relatif lebih mudah Sementara kalau yang di Kluster yang 3 Dan juga kluster yang 4 Itu gak keliatan Secara geologi Perbedaannya Cukup acak lah Jadi kalau kita mau Kawinkan ya Hasil dari machine learning Dan geologinya Ternyata kurang bagus Kalau kita hanya fokus Ke formasinya aja Jadi kesimpulannya Kalau kita mau Mempertimbangkan proses Geologi aja Ternyata Kita bisa dapat 2 kluster Yaitu batubara yang tua Dan juga batubara yang muda Tapi kalau misalnya kita mau Fokus ke penggunaan batubara Kalau penggunaan batubara kan Berarti informasi proksimat Ya Informasi proksimat dan ultimat Yang kita gunakan Kayaknya kalau kita pakai 3 kluster Yang ini Ini mungkin menarik nih Oke Jadi kesimpulannya Ya sudah Berarti batubara di Cukungan ini Kita bisa bagi jadi 3 tipe Tipe A Tipe B Tipe C Dengan sifat Volatil meter FC dan abu Dan total monisternya Yang berbeda Seperti itu Nah itu kira-kira Contohnya Dalam di studi Studi batubara Nah sekarang kita masuk Ke studi tektonik Studi tektonik ini sebenarnya Adalah yang membuat saya Mulai tertarik ya Untuk Membahas mengenai Machine learning Karena disini saya mulai Melihat Ternyata analisis data Di geologi ya Khusus cuma data aja Itu bisa Membuat Bisa mendapatkan informasi Yang baru Mendapatkan penemuan-penemuan baru Oke Jadi kira-kira ini Penemuan yang saya dapat Ini Yang warna biru Oh salah Ini adalah Daerah Australia Di pesisir Timur Ya Sisi timur Dari Australia Nah Kita belajar sedikit nih Geologi Australia Kayak belajar geologi Indonesia Di geologi Di timur Australia Itu regionnya itu Dari area ini semua Itu istilahnya disebut dengan nama Tasmanites Nah Tasmanitesnya itu Terdiri oleh beberapa provinsi Ya Provinsinya ini Mereka sebut namanya Istilahnya Orogen Orogen 1 Ini ada Mossman Baru ada Thompson Baru ada Delameria Ada Lahlang Dan juga ada New England Jadi kira-kira Ini ada 5 Orogen Nah ternyata Hasil saya analisis Ternyata saya mendapatkan penemuan baru nih Bahwa ternyata disini ada Pembagian Orogen yang Cukup berbeda Dibandingkan Yang dibuat sebelumnya Bagaimana saya Cara bisa melakukannya ini Ini caranya adalah Dengan saya menggunakan Yang namanya Data Detrital Zircon Yang studi Tektonik Atau mungkin yang pernah baca Studi-studi tektonik Robert Hall Atau mungkin pernah lihat Diskusi dengan Pak Awang Pak Awang juga sering bahas nih Mengenai penggunaan Detrital Zircon Detrital Zircon ini adalah Mineral Zircon ini adalah Mineral yang cukup resisten Cukup resisten Dan dia bisa digunakan Untuk Untuk Menentukan umur Umur yang digunakan itu adalah Umur uranium lead Jadi kita bisa mendapatkan Umur yang lebih tua Dari 4 miliar tahun yang lalu 4 miliar tahun yang lalu Jadi cukup tua Dan yang Salah satu fitur penting Dari si Zircon ini adalah Karena dia resisten Zirconnya ini bisa bertahan Walaupun dia sudah mengalami Proses Kolisional Proses subduksi Sudah lapuk Terlapukan Tererosi Tersedimentasi Zirconnya tidak rusak Itulah Salah satu fitur penting Dari si Zircon ini Karena dia tidak rusak Ketika kita menemukan Satu Zircon Misalnya saya ketemu Satu Zircon di Di daerah sini Ya saya ketemu Di daerah sini Saya itu Kalau informasi cukup ya Saya bisa trace Batunya ini dulu Awalnya terbentuk itu Di Orogen yang mana Atau enggak di Proses vulkanisme yang mana Bukan di Australia Mungkin di daerah Antartika Mungkin di daerah Papua Atau di daerah lain yang Dulunya adalah Seba Satu bagian dengan Si Australia Australia ini kan Bagian dari Gonwana Jadi Proses sedimentasi Bisa jadi berlanjut Dengan pecahan-pecahan Gonwana Apalagi kita Ngomongin umur 4 miliar tahun Nah Jadi yang biasa Dilakukan Di studi-studi Zircon sebelumnya Itu Biasanya Dilakukan Proses observasi Secara visual Nah Dibedakan tuh Informasi Zircon Biasanya Zircon itu Misalnya kalau kita punya Satu batu Kita analisis 20 mineral Zircon di dalamnya Atau lebih Terus dibuat Menjadi Spektra Ini adalah Yang disebut dengan Nama Age Spektra Umur dari Satu batu Karena kan kita Bettingnya tuh Gak cuma Satu butir Zircon Ada puluhan Di dalam satu batu Yang kita dapat tuh Bukan cuma Satu umur Tapi yang kita dapat Adalah pola umur Nah Pola umurnya bisa Menunjukkan apa? Macam-macam Ini bisa jadi Menunjukkan Sumber dari Si material sedimennya Yang membutuhk Si batuan tersebut Kan yang namanya Source itu Sebelum terdepos Sebelum mencapai SYNC bisa jadi Sourcenya kan beda-beda Nah jadi Pola-polanya inilah Yang kemudian bisa menunjukkan Sumber asli dari Material-materialnya itu Dari mana Atau kalau istilah Kerennya itu Disebut Namanya adalah Provenance Biasa yang dilakukan orang Dia punya data zircon Dikelompokkan Baru Zircon-zirconnya ini Udah di Interpretasi dulu Dia itu masuk ke Provinsi geologi yang mana Baru kemudian Ditampilkan sebagai spektra Baru kemudian Dilihat perbedaan Dan persamaan Antara spektra yang satu Dengan spektra yang lain Nah masalahnya Waktu saya tesis itu Saya itu punya Datanya itu 150 sampel batu Plus Ada zirconnya itu Sampai 23.000 Ya 23 Umur zircon yang berbeda Bayangkan aja tuh Ini kalau saya punya grafik Saya harus bedakan 150 grafik nih Saya scroll ke atas Ke bawah terus Untuk bedakan Sama-samain secara manual Itu kan sangat Menyita waktu Sehingga yang terakhir adalah Saya gunakan Metode machine learning Kira-kira datanya seperti ini Data mentahannya Terakhir saya gunakan Metode machine learning Yang digunakan adalah Yang unsupervised ya Saya biarkan aja dulu Komputer Mengelompokkan sendiri Hingga terakhir Kita didapatlah Pengelompokkan yang seperti ini Apakah ini sudah selesai? Belum Ini masih setengah matang nih ceritanya Ini ya kembali lagi Geologis Dan juga geoscientis Harus cek lagi Ini sudah benar gak? Didukung oleh data-data lain Data-data geologi yang lain Oke Nah kemudian Kita masuk ke Studi kasus selanjutnya Yaitu Karakterisasi di Mineral biji nikel Nah kalau di nikel Problemnya begini Bisa gak sih kita prediksi Kadar nikel Tanpa pernah secara langsung Mengukur kadar nikel tersebut Jadi kita prediksi aja Pakai unsur-unsur lain Manfaatnya kemana Itu nanti untuk QEQ-EQC Dan juga untuk mencegah Terjadi manipulasi data Karena gini Kalau kita punya Suatu logam Seringkali yang Bisa jadi terjadi Manipulasi data Itu kan di logam Yang paling bergarganya Nikel misalnya Yaudah Jadi dinaik turunin Berapa kadar nikelnya Tapi kan biasa Kalau manipulasi Dia tuh gak mikirin Unsur-unsur lain Unsur-unsur Pengikutnya Nah kadar itu Kita bisa gak sih Gunakan kadar lain Selain nikel Untuk prediksi Si nikel itu sendiri Strategi kita Kalau tradisi Lamonelli Kalau pakai komputer Kita kalkulasi doang Gak bisa Karena kan kita Gak punya tuh Persamaan Kalau saya punya besi Sekian Kalau saya punya Aluminium sekian Maka saya punya Nickel sekian Kan kita gak punya Rumus yang seperti itu Otomatis disinilah Progres Proses komputasi Biasa Gak bisa jalan Kita butuh Yang namanya Proses Machine Learning Cara kerjanya Kita punya data kadar Ya Kadar-kadar yang Terkandung dalam Suatu batuan Biji nikel Plus Kita punya si Kadar nikelnya sendiri Jadi kita pisah Terus Kita masukkan ke komputer Ya Baru kemudian Dari proses ini Kita dapat model Machine Learningnya Yang bisa kita gunakan Untuk prediksi nikel Seperti yang saya cerita tadi Sesudah kita validasi Kita udah dapat Model yang terbaik Baru kemudian Kita balikin lagi Ke awal Pakai kita kasih data baru Ya Yang mana data nikelnya Kita coba Tutupi Baru kemudian Kita minta komputer Untuk prediksi hasilnya Ya Resultnya inilah Kemudian yang kita bisa gunakan Untuk Kita perbandingkan Untuk mencegah Terjadi manipulasi data Oke Kira-kira seperti itu Metode untuk yang nikel Nah Untuk nikel ini Saya kasih contoh disini Saya gunakan Ada empat metode Pembelajaran mesin Yang berbeda Karena metode Pembelajaran mesin Ini sebenarnya ada macam-macam Ya Kita tinggal Coba cari Mana sih metode Yang paling Yang paling cocok Untuk tipe data kita Kemudian Saya awalnya Coba gunakan Semua unsur Tadi saya udah cerita Bahwa Kalau kita gunakan Tools yang ini Kalau warnanya Semakin pucat Berarti dia itu Semakin tidak signifikan Sementara kalau warnanya Semakin terang Seperti disini Berarti dia semakin signifikan Sesudah saya lakukan Analisis Tadinya saya mau gunakan Semua Semua data Tapi sesudah di analisis Saya putuskan Ternyata untuk Memprediksi kadar nikel Saya cukup gunakan Informasi ini aja Ya Saya cukup gunakan Informasi ini saja Karena ini yang saling Dia saling berkorelasi Oke Kemudian Sesudah Tadi dibuat Machine Learning Dibuat model Kemudian kita bisa lihat nih Mana kira-kira Model yang Hasilnya ya Hasil dari Pemodelan kita Yang ternyata Paling bagus Oke Jadi Yang Biru ini adalah Hasil yang diharapkan Yang merah adalah Hasil prediksi Kita lihat Model Machine Learning Mana Yang memberikan Grafik Dimana garis biru Dan garis merah Menempel Paling baik Ini kita Estimasi secara visual aja Sebenarnya Untuk yang lebih pasnya Pake Dihitung Root Min square error Tapi kita coba lihat secara visual Nah secara visual kita bisa lihat nih Yang ini Ini metodenya KNN Ini decision tree ANN SVM Sudah di light Baik-baik Ini yang SVM Di bagian sini dia Kok ada banyak Perbedaan nih Di antara datanya Mungkin ini kurang bagus Kemudian juga Di ANN ANN juga Masih banyak Perbedaan Jadi mungkin Kurang bagus KNN Bisa jadi Lumayan bagus Decision tree Bisa jadi Lumayan bagus juga Nah kemudian Dari sini kita bisa lihat Mungkin yang akan kita gunakan Nantinya Ya antara dua ini Decision tree Atau juga KNN Kalau sekarang sih Saya lihat ya secara visual Mungkin decision tree Yang akan kita gunakan Model Nah seperti itu Dan untuk yang proses ini Kita gunakan 2300 data Ya 2300 data Pengukuran Untuk training dan testing Nah itu tadi Untuk kadar Baru ada lagi proses Karakterisasi biji nickel Proses karakterisasi biji nickel Ini Kita awalnya Pertama Dengan Penggunaan Yang namanya Metode micro XRF Ini micro XRF Berfungsi untuk Menentukan suatu unsur Tapi yang menarik Dari micro XRF ini Kita dapatnya Gak cuma unsur Tapi dia udah berupa map Misalnya seperti ini ya Ini kan Ini sampel batu kita Terus di sampel batu ini Di daerah ini Dia bisa langsung tunjukkan Unsurnya apa saja Disini ya Unsurnya apa saja Dari semua unsur Terus dari informasi Dari semua unsur tersebut Si komputer micro XRFnya Kemudian bisa prediksi Mineral-mineralnya apa saja Nah hasil prediksi inilah Yang digunakan Untuk melakukan karakterisasi biji Untuk melakukan karakterisasi biji Nah disini tuh yang Dari perusahaan diberikan Ada tiga biji yang berbeda Biji tipe 1 Tipe 2 Dan tipe 3 Biji ini berarti Biji nikel ya Oke Biji nikel yang berbeda ini Ternyata berasal dari Host rock yang berbeda Nah Masalahnya kan gini Kalau kita analisis micro XRF Ini sebenarnya Hasil proses Proses analisis ini mahal Ya Cukup mahal Untuk satu sampel Kan kita gak bisa Melakukan analisis terus-menerus Nah disinilah Maka digunakan Metode Machine learning Untuk Membuat prediksi Dari ketiga tipe ini Nah jadi data training Yang kita gunakan Kita cuma punya data Yang cukup sedikit ya Disini cuma ada 13 data 13 data Dari sini kita coba Untuk melakukan Training dan testing Nah sesudah training Dan testing selesai Kemudian kita melakukan Prediksi Di seluruh area ini Mana saja dia Yang batuannya Tipe 1 Ya Yang warna merah Bisa dilihat disini Mana saja yang warna hijau Dan mana saja yang warna kuning Nah disini Proses machine learning Sudah selesai Dia sudah membuat prediksi Sudah selesai Baru dilanjutkan Masuklah ini Interpretasi Geologinya Interpretasi geologinya Balik lagi Ya pakai science geology Kira-kira gimana sih Pembagian Terra nya Walaupun memang ini Hasilnya kurang bagus Karena data kita juga Sangat sedikit Cuma 13 sampel Biasanya kalau machine learning Mungkin kita harapin 100-200 Kayak tadi aja tuh Batu baret tuh Ada 400 data Sementara nickel Ada 2000 data Jadi ini sebenarnya Dari segi data Itu memang udah Gak terlalu bagus nih Jumlahnya Tapi ya gak apa-apa Yang penting Kita jalani aja dulu Kita lihat hasilnya gimana Toh Kalaupun gak ada machine learning Kita bisa coba backup Dengan metode-meteode geologi Dalam studi kita Nah Ini sekarang udah sampai disini Tahapannya Selanjutnya mungkin Sesudah ini selesai adalah Kembali dibalikin lagi Ke metode-meteode geologi Dalam penentuan Karakterisasi biji Oke lanjut lagi Untuk yang di mineral ya Seti kasus lain adalah Pengelompokan dan prediksi mineral Berdasarkan data spektral Data spektral ini Adalah data Dimana Suatu batu Ditembakkan sinari UV Kemudian dari sinari UV Yang ditembakkan Biasanya batu akan Memantulkan kembali Sinar Pada gelombang S-W-I-R Dan juga T-I-R S-W-I-R nya adalah Shortwave Infrared Dan T-I-R adalah Thermal Infrared Kira-kira ini adalah Salah satu alat dari Yang bisa digunakan Nama alatnya adalah Highlogger Kemudian Disini yang dilakukan Dia punya dua sensor Disini Satu sensor Itu menghasilkan Data spektral Ya Sementara Satu lagi Dia hasilnya Buka foto aja Data spektral ini Tadi saya udah cerita Shortwave Infrared Dan juga Thermal Infrared Nah Shortwave Infrared Itu seringkali digunakan Kalau di eksplorasi mineral Untuk memetakan Alterasi mineral hidrotermal Sementara yang Thermal Infrared Ini bagus Untuk membedakan Mineral-mineral silikat Spesifik mineral-mineral silikat Ya Dua Dua data gelombang ini Itu memiliki Nelih gelombang yang berbeda Kalau Shortwave Infrared 1000-2500 Sementara kalau yang Thermal Dia 6000-14500 Jadi ini adalah Contoh-contoh material Yang teredeksi Kalau Shortwave Infrared Bagus untuk Untuk mendeteksi Mineral sulfat Dan mineral-mineral clay Dan juga mineral karbonat Sementara Thermal Infrared Untuk mineral-mineral silikat Nah ini contoh dari Data spektral Yang tadi saya cerita Ini adalah Contoh data Yang A ini Data dari Mineral hornblend Kalau kita pakai alat yang tadi Kita tembak ke Bagian batu Yang ada mineral hornblend Ini adalah Mineral hornblend Plus Mineral-mineral lainnya Dan lain-lain Karena kan yang namanya batu Yang kita Lihat itu Gak cuma satu Mineral Bisa jadi macam-macam Ya Misalnya contoh lain disini Ini kuarsa Ada yang B Ada yang C Dua-duanya Beda nih Sebenarnya grafik ya Ya kembali tadi Karena ada mineral lain Di sekitar kuarsanya Tapi kita bisa lihat Pola umumnya Dia cukup sama Nah seperti ini Nah disini sebenarnya Kesulitan dari si komputer Karena pola-polanya ini Kadang bisa beda jauh Kadang bisa sama Sehingga Kesulitan bagi komputer Untuk melakukan interpretasi Kalau metode konvensional Biasanya kita punya software Yang dia udah punya database Database dari berbagai spektral Mineral yang berbeda Nah kalau yang disini Kita coba terapkan Bisa gak sih kita Gak gunakan database apapun Ya Kita cuma ambil data Terus kita proseskan Nah bisa gak kita Gak pakai database itu Tapi kita cuma Membandingkan aja Antara Data-data Dari satu lokasi Nah kembali ini ada Untuk proof of concept Jadi disini Kita coba lakukan Yang namanya Metode yang Supervis Yang tidak Tersupervisi Jadi kita biarkan aja Komputer untuk coba Prediksi sendiri Bagaimana Lalu juga kita minta Dia metode yang Tersupervisi Kita berikan target-target Yang mau dicapai Oleh si komputer Datasetnya seperti apa Balik lagi Kita pakai data-data Tabel aja Structure data aja Cuma kalau yang di kasus ini Datanya cukup besar Untuk satu drill hole Kita punya data Ukurannya bisa 90 sampai 120 MB Ini gara-gara Data spektral ini Dia cukup detail Disini per 6 Per 4 nanometer Itu ada satu data Titik data Jadi Datanya ini Terdapat 29.600 Baris Baris ke bawah Berarti dia mengukurnya Cukup detail Sementara kolomnya sendiri Ada 535 kolom Kebayang ya Bahwa ini Datanya Jumlah kolomnya Sangat banyak Sehingga Kalau mau diproses Bisa Di data cleanup dulu Dibersihin dulu Atau proses lain Atau bisa aja Tetap langsung kita gunakan Semua data ini Kemudian Kita coba lihat Yang hasil yang Tersupervisi Jadi kalau yang Tersupervisi Kita udah kasih target Karena mineralnya Ada banyak Ini yang Oh yang tidak Tersupervisi dulu Nah jadi Yang tidak Tersupervisi Kita biarkan Si komputer Melakukan pengelompokan sendiri Ya Dari Kita kembali gunakan Metode Elbow Tapi kembali Metode Elbow Tidak memberikan Hasil yang kita harapkan Kalau kita harapkan Kan dia hasilnya Begini Grafiknya Belokan yang tajam Tapi disini Tidak muncul Sehingga otomatis Kita terpaksa Coba interpretasnya Di beberapa Data ini Kira-kira Di beberapa Cluster ini Kira-kira Cluster mana Yang Bisa kita Yang kita rasa Secara geologi Pengelompokannya Make sense Nah jadi Ini sesudah Kita lakukan Pengelompokan Ini hasil Yang kelompok Dua cluster Kita bisa lihat Pembagiannya Ini yang tiga Cluster Kemudian yang Empat cluster Dan juga yang Lima Cluster Disini Masalahnya Dari awal Kelompoknya Umpul di satu tempat Jadi secara visual Kita memang Tidak bisa melihat Perbedaan Kelompoknya Jadi Gimana dong Terakhir Balik lagi Kita Balik ke Metode-metode Geologi Nah jadi Yang dilakukan disini Kita deskripsi lagi Batu-batunya Foto-fotonya Sesudah di deskripsi Foto-fotonya Ternyata dilihat Seperti ini Pengelompokannya Waktu Dua cluster Ternyata memang benar Cluster 0 dan Cluster 1 Itu batuannya berbeda Oke Waktu kita buat Tiga cluster Benar juga Cluster 2 dan Cluster 1 Itu ternyata Cluster 0 yang tadi Disini Ternyata bisa Dibagi jadi dua Cluster 2 dan Cluster 1 Cluster ini Yang ini tetap Disini Oke Waktu kita bagi jadi Empat cluster Ternyata Waktu empat cluster itu Cluster 0 ini Kepisah jadi dua Cluster 0 dan Juga cluster 2 Tapi Setelah dilihat Sebenarnya ini Sama saja Ya Jadi disini Bisa dilihat Ternyata Pengelompokannya Udah redandan Yang dilakukan oleh Komputer Jadi hasil proses Identifikasi ini Ini udah pake Deskripsi geologi Ya Dilihatlah bahwa Ternyata cluster yang Bisa ya Yang bisa dilakukan Untuk komputer Untuk saat ini adalah Tiga cluster Jadi dia bisa Lihat dari data Data yang kita Cuma kasih berupa Seperti ini saja Datanya Ya Data yang kita Kasih data Seperti ini Dia bisa lihat Ternyata ada Tiga tipe Batu Dan kita juga Udah cek Secara visual Yang dilakukan Dia cukup bagus Untuk penutupan Tiga tipe batu tersebut Itu yang supervised Itu yang unsupervised Kalau sekarang Kita masuk ke yang supervised Nah Kalau yang supervised Kita gunakan Data-data Data-data Sphere dan tiernya Kita buat jadi Data training Dan testing Ya Jadi disini Kita gunakan Data training Jumlah data yang kita gunakan Di data sphere Itu ada Tiga ribu data Tiga ribu lima ratus data Sementara untuk di data tier Ada Hampir Sepuluh ribu data Ya Kemudian kita lakukan prediksi Sesudah dilakukan prediksi Ternyata bisa dilihat nih Ternyata Untuk data sphere Ya Untuk data sphere Ternyata Hasil Prediksi yang terbaik Yang dilakukan machine learning Itu yang metode SVM Yang metode yang lain Random Verace Kemudian Neuros neighbor Machine learning Multi-layer Perceptron Terus decision tree Itu ternyata Gak terlalu bagus Jadi Diputuskan bahwa Untuk data-data Sphere Yaitu data-data Mineral clay Ya Paling bagus Kita gunakan Model SVM Sementara Untuk data tier Yang mana yang bagus Untuk identifikasi Mineral silikat Paling bagus itu Pakai Sini Multi-layer Perceptron Karena tingkat Akurasinya Udah sampai 82% Oke Nah Kira-kira itu Studi kasusnya Kita bisa lihat ya Bahwa Beberapa hal Yang bisa kita lihat disini Bahwa Si machine learning Itu bisa diterapkan Dimana saja Oke Banyak hal Kita bisa terapkan Tadi yang saya tampilkan Itu banyaknya Untuk data-data Yang terstruktur Atau itu data Data yang bisa kita buat Dalam suatu table Ya Untuk kemudian diolah Banyak lagi data Kalau tadi ada di grup telegram Disebut juga time series Data yang menggunakan Informasi waktu Atau juga data yang Tidak terstruktur Misalnya data gambar Data audio visual Data audio dan video Itu juga bisa diterapkan Untuk yang Di geologi Dan kemudian kita bisa lihat bahwa Kita tetap butuh Masukan dari geologis Dalam melakukan machine learning Kita bisa lihat tadi Waktu dilakukan berbagai proses model Waktu kita menentukan problem Ngedefine problem Itu mau gak mau Tetap harus geologis Ya Waktu kita bersihkan data Itu sebaiknya juga geologis sebenarnya Kemudian waktu kita Buat machine learning Itu sih sebenarnya Ya Karena sekarang semua bisa melakukan Ya Geologis juga gak apa-apa Tapi kalau misalnya mau dibantu oleh Ahli computer science Atau ahli matematik Itu gak masalah Lalu yang melakukan final decision Tetap harus geologis Dia yang harus memvalidasi Ini yang sudah dihasilkan Sebenarnya udah bagus gak ya Atau belum Nah sekarang kita masuk Ke bagian diskusi nih Nah pertanyaannya sekarang Yang juga merupakan Salah satu tema di judul ya Bisa gak sih machine learning itu Menggantikan geologis Tadi saya udah kasih contoh Berbagai contoh-contoh Bagaimana Sebenarnya Ya nanti silahkan Kita Lihat Itu sebenarnya bisa atau gak Nah ini adalah beberapa pertanyaan Yang bisa kita tanyakan kembali Kalau Ada orang yang menanyakan seperti ini Coba dipikir-pikir Dulu tuh Ada orang yang bilang bahwa GIS software itu nanti bisa mengurangi Jumlah geologis yang dikerjakan Atau juga Nih alat-alat Spektral Teraspek Atau gak alat-alat Portable XRF Atau gak portable XRD Ya mereka ini kan bisa mendeteksi Tipe batu Dan juga unsur Dengan cepat Apakah itu udah Udah berhasil Menggantikan geologis Atau misalnya Metode remote sensing Sudah berhasil tidak Menggantikan pementaan geologi Atau misalnya Alat-alat geofisika Yang sangat Advance Apakah sudah menggantikan Geologis Untuk melakukan pemodelan Interpretasi dan sebagainya Atau kalau ditambang nih Implicit modeling Nah dulu nih sempat ramai Implicit modeling Dihawatirkan Membuat Geologis Yang menjadi modeler Itu semakin sedikit Ya di dunia tambang Atau misalnya Kalau di dunia Dunia migas Apakah Metode-metode Interpretasi seismik Misalnya kayak Entracking Emang disini Udah berhasil tuh Menggantikan Struktural geologis Coba kita pikir Baik-baik Disini kita bisa Lihat bahwa Semua tool-tool baru Yang dihasilkan ini Tidak ada Satupun dari mereka Ternyata benar-benar Menggantikan geologis Tapi yang terjadi Yang kita bisa lihat Semuanya ini Mulai dari yang Paling atas Sampai yang paling bawah Itu justru Mengenhance Membantu kita Banyak membantu kita Mempercepat Proses kerja Terus Supaya Bokpongnya lebih pendek Dan juga Supaya kita bisa fokus Ke Geologi intinya Interpretasi geologi Proses-proses Geologi Dan eksplorasinya Kita jadi Bisa lebih fokus Dengan kegiatan-kegiatan Investigasi geologi Yang lebih senarai butuh Skill-skill geologi Demikian juga Kalau saya rasa Demikian juga Yang terjadi Di machine learning Machine learning ini Tidak usah ditakutin Kita tuh Lihat aja Ini sebagai tool baru Mainan barunya Geologis Mainan barunya Geologis Tinggal kita aja Pinter-pinter Muliknya Supaya bisa Bermanfaat Bagi kita Ini kenapa Beberapa alasan tambahan Kenapa nanti Ini bisa bermanfaat Sama kita Seringkali di Di Studi-studi eksplorasi Terutamanya Seringkali kita Tidak punya Skill-skill Ini mungkin kurang bagus Yang ini mungkin lebih enak Ini sering jadi masalah Di studi-studi geologi Human error Seringkali Interpretasi geologis itu Sangat tidak konsisten Antara satu orang Dengan orang yang lain Ceritanya Kalau ada Empat orang Geologis Memetakan satu Daerah Yang didapat Adalah lima Peta berbeda Peta terakhir itu Adalah Peta kompromi Di antara Empat orang tersebut Jadi kita bisa Lihat bahwa Inkonsistensi Dalam geologi Dan juga Tebak-tebakan Dalam geologi Banyak nebak-nebaknya Itu bisa Diminimalisir Kalau kita bisa Menggunakan Metode Machine learning ini Si machine learning itu sendiri Dia melakukan Generalisir Dia melakukan Generalisir Tapi keuntungannya adalah Dia melakukannya Secara konsisten Kita mau interpretasi Kita interpretasi Kita buat modelnya Begini Nih Machine learning Coba kamu buat interpretasi Ini modelnya kan udah saya buat Coba Ya udah Dia akan konsisten Melakukan Pemodelan Kalau ternyata ada yang kurang Ya tinggal kita update Modelnya Kita run ulang Ya kalau run ulang Apakah dia akan tidak konsisten Tetap konsisten Karena kan yang dia run Tetap dari awal sampai akhir Semua kita run lagi ulang Supaya hasilnya konsisten Begitu Nah itu kan sebenarnya Bisa membantu kita Supaya kita Difokus lagi Untuk Fokus ke Hal-hal yang Membutuhkan Insight geologi Yang lebih mendekil Nah seperti itu Dan itu sebenarnya kunci ya Karena Nantinya Kalau kita bisa menerapkan AI Machine learning Itu sebenarnya bisa sangat membantu kita Untuk mengurangi Kegagalan-kegagalan Dalam Gaitan eksplorasi Ya terutama Di abad 21 ini Saya ceritanya Kalau di mineral itu Sebenarnya ada masalah besar ya Dimana Deposit-deposit besar Terutama tembaga Dan nikel itu Itu rata-rata udah Ditemukan semua Dan gak ada hal baru Justru dengan adanya machine learning Ini diharapkan Kita bisa ketemu Hal-hal baru Oke Jadi Pesan saya disini adalah Coba cari balance Antara geoscience Dan juga data science Aliasi machine learning Dan juga artificial intelligence Cari balance yang terbaik Maka dari itu sebenarnya Machine learning ini bisa jadi powerful Dalam studi-studi kita Oke Dan saat lagi pesannya adalah Indonesia termasuk yang Kolaborasi machine learning Termasuk rendah Antara Company dan juga Academic Ya Kalau mau kita lebih maju Dalam machine learning Dalam penerapan Ya Kita memang betul Lebih banyak kolaborasi Dalam berbagai Hal-hal machine learning ini Oke Cukup sekian Untuk presentasinya Kepada Kang Yosai Saya kembalikan Baik Terima kasih Kang Felix Terima Kang Felix Atas presentasinya Dan mungkin kita akan Bergerak ke sesi diskusi Dan tanya jawab Dimana sampai saat ini Sudah ada lima penanya Dan maksimum untuk malam ini Kami hanya Hanya ada lima penanya Untuk malam ini Yang pertama mungkin dari Kang Reza Satria Nugraha Mungkin dipersilakan Kang Untuk membuka mic-nya Atau kameranya juga Selamat malam Kang Felix Malam Kang Kelihatan ya Ya Puternya ini saya Videonya gak bisa juga nih Gak apa-apa Nah terima kasih Atas pemaparan Maaf saya telat Karena tadi Salah waktunya Salah saya tadi Sebelum Saya ada beberapa pertanyaan Tapi sebelum pertanyaan Saya mau sedikit Mengkomentari Yang tadi Perjelasan Kang Felix Tentang AI tidak akan Replace geologist Nah saya sangat setuju sekali Itu betul Sangat setuju sekali Memang Tidak akan Replace geologist Mungkin akan mengurangi jumlah Tapi bukan Dihilangkan Tapi akan dipindahkan Contoh seperti disini Di tempat saya bekerja sekarang Kita malah Sangat gencar dengan IR 4.0 Dan sebagainya AI dan sebagainya Kita punya divisi sendiri Departemen sendiri Yang sebenarnya Tidak mereplace geologist Malah mempercepat Dan pekerja Dan juga meningkatkan Konsistensi Dan malahan Demand untuk geologist Yang punya skill AI ini Malah meningkat disini Jadi bukan sekedar geologist Tapi AI ini Juga akan meningkat Contohnya Sentimentologist Mereka dituntut Untuk mengerjakan Veset prediction Seperti yang tadi Dikerjakan oleh mahasiswa Tapi dengan data yang lebih kompleks Dan lain sebagainya Jadi mereka Bukan sedar Description course saja Tapi harus bisa mentransfer Kedalam Seluruh lapangan Sebelum di provide Ke modeler Dan lain sebagainya Juga model-model Jadi tentu untuk Bisa lebih Mengerti tentang Algoritum yang dipakai Seperti itu Sedikit komen saya tadi Nah sekarang saya ada Berapa pertanyaan Kang Felix Kalau boleh Jangan susah-susah Enggak sih Basic-basic aja juga Jadi gini Saya tanya satu-satu dulu ya Jadi Nah dalam Prediksi elektrofasies Yang memang Yang seperti saya sebutkan Tadi Seri metrologis dituntut Untuk melakukan ini juga Dan saya juga pernah melakukannya Masih basic gitu ya Nah Dalam Setelah kita melakukan validasi Tadi kan ada testing data Data untuk validasi Apa Training dan Testing gitu ya Betul Nah Kalau misalnya pada saat validasi Masih ada yang kurang match Maksudnya kita belum puas Kita pengen meningkatkan lagi Akurasinya Atau Atau korelasinya gitu ya Nah itu sebenarnya parameter apa yang bisa kita Tanda kutip Kita ulik gitu Atau apa yang Kita harus Yang kita rubah Karena kan kalau misalnya dalam software kan Argoritmnya kan fix gitu Biasanya ya Ah sorry Ya Sebagainya kan fix gitu ya Emang ada beberapa software yang bisa Bisa ngulik sendiri Cuma kan Kebanyakan kita pakai yang Provided gitu Nah Seperti yang di software kan Yang bisa kita otak-atik kan Cuma threshold-nya Number of validation-nya Iteration-nya Dan sebagainya Nah sebenarnya apa sih Yang bisa kita otak-atik Sebenarnya Atau misalnya di python Apa sih yang kita bisa kita rubah gitu Selain pemilihan Algoritm misalnya gitu Ya Sebenarnya sih Yang paling utama itu ya Pemilihan algoritm Sebenarnya yang paling utamanya Karena emang Kalau tadi dilihat tuh Saya aja-ajan Ngasih contoh ya Ketika algoritmanya diubah Hasilnya langsung berubah gitu Tapi pasti Yang pasti juga Hyperparameter Itu yang tadi Kang Reja juga sebut ya Di ulik-ulik Hyperparameter Nah masalahnya gini Kang Kalau hyperparameter ini Itu tuh gak ada Ceritanya kita punya Rumus-rumusan Gitu Gak ada kita punya Rumus-rumusan Sama kayak orang Kalau di Geostatistik lah Dalam menentukan Kering yang benar Misalnya kita mau buat Variogram Itu tuh gak ada Rumus-rumusan Yang benar-benar tepat Yang terjadi adalah Best practice Best practice Best practice Jadi yang mau gak mau Kita lihat best practice Apa yang sudah dibuat orang Kita coba improve Apa yang coba kita Dibuat orang Kita improve Itu satu Ya jadi Kalau memang model yang gak bisa Diubah Hyperparameternya kita ubah Itu parameter-parameter Di machine learning Apa yang bisa kita lakukan Kita baca aja Kita lihat Orang tuh gimana sih Mungkin saya lihat Yang paling gencar Kalau di MIGAS SPE sih Yang paling banyak ya Karena itu kan banyak Engineer juga Yang membahasnya Tapi satu lagi Yang bisa dilakukan Itu yang namanya Data cleaning Jadi kalau misalnya Kita punya Data yang banyak Ada yang namanya Fitur seleksi Seleksi fitur Bahwa sebenarnya Machine learning ini Salah satu Kelebihan dan kekurangan Machine learning ini Mau kita kasih data apa aja Itu dia bakal Dia makan semua data itu Dia lahap habisnya kan Nah cuman masalahnya Kadang ada data Yang sebenarnya Membuat si machine learningnya Confused Bingung Secaranya sederhananya Sebenarnya Pake Paling sederhananya sih Coefficient correlation Itu kan cukup sering dipakai tuh Di geostatistik juga Kita coba Remove Data-data yang sebenarnya Korelasinya rendah Dengan target kita Misalnya kalau saya disini Target saya adalah Kalau di nambar ini ya Target saya itu Untuk cari nilai N Kalau lihat data nilai N Sebenarnya nilai M ini Gak terlalu penting IM gak terlalu penting Ini mending saya coret Karena ini cuma bikin Dia jadi confused Ya Korelasi Mau positif Mau negatif Itu bagus Yang kita gak mau kan Korelasi yang Mendekati 0 Ya yang rendah Yang paling Paling salah satu yang sederhana Terus satu lagi Yang biasa dilakukan orang tuh Adalah Coba pastikan skala data kita tuh sama Semua Tuh Kalau namanya data log Saya kurang tahu ya Apakah ini udah jadi standar Kalau misalnya di Interpretasi gitu Data log itu kan mungkin Satuannya beda-beda Iya kan Ataupun data apapun lah Misalnya ada data tuh Satuannya itu Besaran ya Besarannya itu dari 0 sampai 100 Ada lagi faktor lain dari 0 sampai 1000 Ada lagi 0 sampai 1 juta gitu Itu kan beda-beda tuh Nah si komputer tuh sebenarnya gak ngerti Perbedaan-perbedaannya Ya kan Jadi yang sering dilakukan tuh adalah Coba dibuat semua Pakai skala yang sama Kalau orang komputasi sih Biasanya dari 0 sampai 1 Udah jadi semua value-nya itu dibuat dari 0 sampai 1 0 koma sekian 0 koma sekian Nah Itu sebenarnya yang paling Paling sederhana Nah cara lain Adalah Data trainingnya dibanyakin kan Data trainingnya ya Iya data trainingnya harus dibanyakin Gimana supaya dia bisa belajar lebih Banyak Jadi gak biasnya Gak bias lah ya gitu ya Mengurangi bias lah ya Gak mengurangi bias Malah Kadang tuh Kita Tapi emang ini Harus lihat case by case ya Kadang tuh Kalau memang data yang gak terlalu banyak Mending kita Data malah diseleksi Fokuskan ke data-data tertentu Yang kita mau Targetin Pitologi pasien tertentu Atau gimana Tapi kalau memang datanya Kalau di kasus lain Mungkin kita mau Coba sebanyak mungkin Kita masukkan semua informasi Dan itu satu Memang masalahnya disini adalah Tidak ada Rules-rules Harus begini Harus begini Gak ada Yang ada itu cuma Sampai sekarang adalah Best practice Best practice dari orang-orang Yang sudah melakukannya Gitu kan Siap Ada pertanyaan lagi masih boleh 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 Mengenai PCA Saya udah baca-baca Sebenarnya Dan sebenarnya sudah melakukan juga Maksudnya dalam Kerjaan yang sebelumnya Tapi Jujurnya saya belum Melotok gitu Teorinya itu Jadi Nah pertanyaannya gini PCA itu sebenarnya kan Dia kan mencari Hubungan dari Multidimensi tadi Seperti yang Kang Felik Ceritakan tadi ya Jelaskan tadi Itu kan berarti Purely Matematic Yang kita gak bisa Ngapain-ngapain Sebenarnya Gitu ya Iya benar Paling ya Balik lagi Parameter-parameter aja Yang bisa kita Parameter aja Nah Kan nanti kan ada muncul PCA1 PCA2 Tadi kan Jadi kalau misalnya kita punya Ada 10 fitur ya 10 hal kita masukkan Kita minta jadi 3 aja Atau kita minta jadi 2 Karena kan kita Betul Nah maksudnya gini Apakah misalnya PCA1 bisa jadi 2 PCA3 gitu ya Itu mana yang lebih Dominant Mana yang lebih Apa namanya Yang lebih Korelasinya lebih tinggi Itu Kita tahu dari mana Dan angka-angka Seperti eigenvalue Itu apa sih Menjelaskan apa Kalau detilnya Saya juga bukan ahlinya Kalau dari konsep Kalau dari konsep Itu emang Kalau mau di Ini sampai matematiknya Wah Panjang lebar lah Tapi Sebenarnya PCA Kalau yang saya gunakan Selama ini Itu memang Gak lebih dari Visualisasi Kalau disaya Visualisasi Yang mana nanti Saya bisa gunakan Untuk membantu saya Kalau lagi clustering Jadi kan misalnya Ini ada komputer Dia ngecluster Seperti ini 3 cluster Saya bisa melihat Visualisasinya Oh iya Yang dilakukan komputer Lumayan bagus nih Yaudah Gak apa-apa Ini kita ambil Ketimbang saya disuruh Ini kan PCA1 PCA2 ini kan Tadi yang contohnya tadi ya Yang nomor 3 Di bawah itu Iya PCA1 PCA2 Jadi Intinya itu Cuma membantu Visualisasi Kalau yang saya Gunakan selama ini ya PCA ini Gak pernah digunakan Sebenarnya waktu nanti Di proses-proses itu Ada sih yang dia Analisisnya aja gitu ya Untuk melihat visualnya aja Ada sih Ada sih yang proses Clusteringnya pakai ini Tapi Sering sekali yang terjadi Waktu dia melakukan Clustering dan machine learning Mendingan balik lagi Ke data aslinya Jangan di PCA-nya Karena kan PCA memang benar PCA kan data 2 dimensi Bisa aja di cluster Tapi kan adalah Lebih baik kalau Data aslinya yang di cluster Kemudian Di saya sih itu Lebih ke visualisasi Terus Memang PCA ini kan Secara sederhana Sebenarnya gini aja nih Ini saya punya data Ini saya plot di Grafik 3 dimensi Dan kebetulan Sudah saya puter-puter Supaya titiknya kelihatan semua Terus saya mikir Daripada saya puter-puter lagi Ini saya save aja nih Lokasinya Saya buat jadi Grafik baru Itulah dia si PCA sebenarnya PCA 1 PCA 2 Sudah begitu sih Kebetulan ini kan Ilustrasi gampang ya Data 3 dimensi Direduksi jadi data 2 dimensi Kalau yang terjadi kan Kayak tadi tuh saya udah Sampai data 500 dimensi tuh Bisa sih Direduksi jadi 2 dimensi Tapi kan kalau kita Lihat secara visual tuh Sangat sulit Untuk dilakukan Dan memakan waktu Begitu kan Oke siap-siap Oke Terima kasih Kang Felix Terima kasih penjelasan ini Mari-mari Baik Terima kasih Kang Reza Untuk selanjutnya Mungkin Kang Izul Kutsi Silahkan Kang Untuk menyalakan mic-nya Selamat malam Pak Felix Selamat malam Jul Enggak Ini pertanyaan saya Yang nyambung sama pertanyaan Kang Reza nih Iya gimana Sebenernya mungkin saya Bisa bantu ini dikit Masalah PCA ini Silahkan Kang Hatihan lah Mumpung Sebenernya pertanyaan saya Nanti hubungannya sama ini juga sih Nah sebenernya PCA ini Ini Kang Kalau PCA yang secara statistik Kan kita punya Misalkan kita contoh Ada 8 parameter Ada 8 parameter Ini kita Apa ya namanya Kayak kita Transform lah Kalau bilang jadi Di area-nya tuh Kita campur semua Terus kita pisah-pisahin Mana sih yang hubungannya Paling Dari modata ini Mana sih hubungannya Paling Dekat Punya korelasi Paling besar kan Kalau Pak Felix bilang tadi Bisa 2 bisa 3 itu Kita yang setting Mas biasanya Saya mau Masukin Berapa Berapa Kan ada Kalau Mas Felix Main decodingnya Kita bisa lihat tuh Berapa key-nya Kita mau Include Data ini Misalnya 80% Atau 90% Nah 92% ini Ada berapa komponen Ya kan Nah Itu sebenarnya Ditransform lah Semua data dicampur Di satu Jadi kita gak bisa-pisahin Datanya yang mana Tapi Nah yang Mas Felix bilang tadi Tadi kan ada orang yang Ada yang ngerjain Pakai PCA ini Gak dibalikin ke normal Karena datanya tuh Dimasukin semua Dibuang yang gak relate Entah itu dari parameter Apapun gitu Jadi dia Dia buang Misalkan ada Data X Apa Parameter misalkan Kalau kita ngomong Di log NPI-nya di kedalaman Ngerusak Terus Gak mari dah Kelaman kerjaan Ngerusak Gak ada korelasinya Itu dibuang Tapi itu Jadi dimensi yang berbeda Jadi 4 kolom Misalkan ada 3 kolom PCA Komunen 1 Komunen 2 Komunen 3 Nah ini tuh Cuman data yang punya Korelasi gitu Dengan FACS-nya Nah Kalau memang Mau ngolah yang Hasil PCA Biasanya ini yang Masih transform Jadi kita gak tau Sebenarnya Armeter apa aja Kita pake Tapi semuanya Tapi mana yang dibuang Kita gak tau Yaitu black spoke-nya PCA ini Kalau secara statistik Nah Kalau masuk Ini apa Grafik ya Grafik tadi Bow Bow Yang bow itu Elbow 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 Maaf ya mas Jadi Sharing kan ini ceritanya ya Sekalian sharing aja Kebetulan Ini satu Nah Ini bisa digedein kan Nah Sudah Nah itu tuh sebenarnya Ini nih Kan ada nilai nih 0,5 Nah ini sebenarnya Totalnya nanti 100% Nah biasanya tuh Berapa persen nih Nah lag nih Berarti biasanya kan Elbownya dimana sih Berubahnya Nah biasanya Kalau kita ngomong Eigen value Eigen factor Nanti di Misalkan kita cut off-nya Di 90 atau 90% Nah 90% Saya bisa ngasih ini gak sih Mohs gak sih Rotasi harusnya bisa ya Bisa gak sih Saya dikasih mouse Akses mouse Bentar Saya ceknya dimana Perlu request control Kang Izul ya Iya Bisa gak Ya kayaknya harus request dulu deh Udah request belum Request control Saya Ini Oh Ini Ini saya cuma bisa kasih ke Oh iya bentar Bisa gak Namanya gak muncul semua ya Kang Izul Gak apa-apa deh Gini aja Tunjukin ini mas Misalkan Biasanya Eigen value Eigen factor itu Kita misalkan mas Felik Specify di PCA 90% Nah Data yang komponen 90% Ini berapa komponen sih Yang meng cover 90% Data korelasi disini Gitu biasanya mas Jadi kadang-kadang bisa 2 Bisa 3 Bisa juga kita set Saya mau lihat 2 aja Atau 3 aja Tapi bisa jadi 2 ini Gak nge cover 90% Cuma 60% Atau 70% Itu tadi Kalau misalkan mas mau proses Pakai data yang Apa Kalau datanya bagus ya Kalau datanya bagus Ini kan jelek nih Yalbaunya Makanya mas Felik gak pake kan Tapi kalau datanya bagus Eigen value 90% Terus itu cuma 3 komponen Kan kita bisa training Pakai itu gitu loh Jadi data yang gak guna itu Dibuang semua Dari 3 parameter ini Kita training Kita hasilnya disitu Secara gampangnya sih PC-nya tuh kayak gitu Jadi kita campurin datanya Pilah-pilah mana yang punya Korelasi bagus Kita batasin Mau 90% Atau mau 80% Itu sampe mana Nanti punya nilai Eigen value Nah kita kalau mau proses Pakai itu ya Nilai ini Gak kita transform lagi Ke data aslinya Jadi di 3 PC ini Semua parameter kita pake Tapi hanya yang berkorelasi Yang gak korelasi Kita buang Kurang lebih seperti itu sih mas Mungkin bisa jadi Tambahan insight Buat mas Reza tadi Terima kasih Terima kasih Jul Terima kasih tambahannya Mana kan Jul Nah Pertanyaannya Kembali ke situ Kan Kira-kira sebenarnya Kalau mau belajar machine learning Seberapa jauh sih Kita harus punya dasar statistik Soalnya kan Kalau ngulik nih Saya sering nih Kejadian Pake metode apa Terus Ketemu Statistik yang Kayak Lost lah gitu Malah ke paper-paper statistik Yang lain Jadinya Nah kira-kira Dasarnya tuh seberapa sih Kita biar bisa Enak belajar machine learning Ada gambaran Kira-kira Maksudkan Egrasian kita harus tahu Terus COVID Kita harus tahu Ada gak Kayak gitu-gitunya Ini saya ada artikel nih Sebenarnya Saya dapat dari Medium ya Dia Nanti Saya gak ada linknya lagi Kalau gak salah deh Tapi nanti bisa dicek Ya Oh ada nih Nanti saya bisa kasih Dia sih bilang gini Sebenarnya Kita gak perlu Advanced knowledge Statistik Kalau kita mau Machine learning Jadi Kalau Kalau yang saya lihat ya Sepanjang kita Yang pernah saya alami lah Sepanjang kita Mereview lagi Kuliah statistik yang dulu Yang sudah kita lupakan itu ya Sebenarnya udah cukup banget Sebenarnya untuk Studi-studi machine learning Itu aja udah cukup sebenarnya Kalau yang saya tahu ya Jadi masalah tuh ketika kita udah punya model nih Saya kan buangnya nyoba-nyoba lah Beberapa kali Beberapa model kan Terus model yang udah develop nih Saya pengen improve Kayaknya ini bisa di Ini ke sini deh Nah pas ke situ tuh kayak Ini apa ya Misalkan kita ngomong Stochastic gradient aja Padahal itu kan Stochastic gradient Ini kan salah satu Metode yang Sangat Sangat vital lah Di machine learning Apalagi di neural network Dia menentuin ini Kalau saya sih mikir gini ya Kang Zul ya Kang Zul tuh berarti intinya Mau buat algoritma baru Untuk SGD-nya Atau mau di ke Tuning-tuningnya aja Tuning-tuningnya aja sih Oke Saya sih selalu mikirnya gini kan Kita jangan berpikir bahwa kita seorang Ahli Kalau saya ya Data science Jangan berpikir sebagai seorang Ahli data science Kita berpikir bahwa Saya ini geologis Kebetulan saya ada tool Machine learning Akan saya pakai Untuk kerjaan-kerjaan Geologi saya Jadi Saya tuh gak mau Terjebak di Wah saya harus belajar nih Konsep matematik SGD Baru saya akan gunakan SGD Saya tuh akan bergerak dulu Dari SGD ini Apa sih yang dia lakukan nih Secara konsep Saya coba gunakan Oh iya ini useful nih Kepakai nih Di proyek saya nih Yaudah saya gunakan Mungkin suatu saat Saya akan berpikir Kayaknya saya butuh ngulik-ngulik lagi Tentang SGD Saya mesti paham lagi Apa itu di belakangnya Di belakang layarnya Baru saya akan Masuk ke sana Saya tuh geraknya dari situ Kang Jul Jadi kalau sampai Kang Jul Itu udah sampai Mau lihat seberapa detail Itu mungkin Udah di atas Like for saya Kang Jul Soalnya saya gak punya data lagi Gak ada data lagi Adanya itu Yaudah dikulik aja Seterus-terusnya Karena kan udah Ada data Yang lama Saya main-main di show Dari sini Terus kayak Ah gue mau cobain ini Maksudnya Kira-kira sampai mana sih Ada gak Yang harus dipikirkan Gini Kang Saya sih Akang maunya ini ya Sumber ya Referensi ya Enggak maksudnya Kira-kira apa sih Yang kita harus Kang Jul kan udah cukup banyak tuh Study case-nya Saya kan ngasih data yang sama Tapi kemana-mana Kira-kira sebenernya apa sih Yang kita perlu tahu Dasar statistik buat Buat di machine learning ini Itu sih Statistik sebenernya cukup Deskriptif Kalo saya ya Yang saya alami Deskriptif statistik aja Udah cukup sebenernya Cari median dan segala macam Bagi saya udah cukup Sama nanti Waktu validasi Terus F1 dan score itu Harus paham aja sih Cara penggunaannya Kalo saya sih gitu Cuman saya rasa Kang ya Kalo misalnya Tadi kan Akang bilang Itu udah punya data Data tua ya Data lama ya Mungkin jumlahnya sedikit Jumlahnya sedikit Kemudian Metode machine learning Yang udah proven Juga udah gak berfungsi Eh udah gak berhasil ya Sudah berhasil Maksudnya SVM udah Saya coba linear Pendingin SVM Maksudnya belum memuaskan gitu Atau mau ditingkatin lagi Saya mau ditingkatin yang lain Tapi data gak ada Yaudah main-main dengan itu lagi Gitu Gak tau Ya ya Yaudah sih kalo gitu Ketemu itu kayak Ketika saya Gak tau ya Kebetulan saya kan Nyobain data production nih Prediction gitu-gitu kan Nyangkut gitu kayak Ya itulah Lebih ke ini sih Kira-kira ada gak Guidance saya harus baca dulu nih Biar enak nih Untuk masalah awal mulainya gitu Kalo data Buku secara spesifik Saya gak ada sih kan Untuk yang mau dibaca-baca Karena saya juga banyaknya Lebih ke Autodidak sih Dari kegiatan-kegiatan Dan sistem saya juga banyaknya Belajar dari orang Orang udah bikin apa Saya coba lihat Oh ini kayaknya bisa nih Saya pakai Oke Terima kasih Terima kasih Kang Izul Atas pertanyaannya Selanjutnya Selanjutnya adalah Kang HD Maulin Silahkan Kang Untuk membuka open mic-nya Dan videonya Mungkin Mic aja ya Ya silahkan Kang Silahkan Kang Ya Kang Felix Atun Nuhun Bagus banget nih Seru Saya banyak belajar Dari sharing Kang Felix Malam ini Saya Beberapa hal Saya setuju Dan mengamini Bahwa Machine learning Dan AI ini Bukan menjadi Lawan ya Buat kita semua Buat kita Geoscientist Bahkan Saya ngebayangin Ini cocok banget Dengan yang dikatakan Clayton Christensen Disruption Jadi semua Akan terdisrupt gitu Kalau kita gak mau berubah Ya kita akan Akan tergerus Dengan sendirinya Ini kan seperti halnya Dulu saya ingat Waktu pertama kali belajar Apa namanya Picking interpretasi seismik Masih pakai Kertas ya Di print besar gitu Terus Ditaruh Dijemrengin Di Apa Meja yang Ada kacanya Di bawahnya Ada neonnya gitu Kesini-kesininya Kita cukup Picking dari Laptop aja Gitu kan Nah Machine learning Atau AI ini Juga mungkin Apa namanya Next level Dari itu semua Gitu kan Nah Yang saya bayangin Aplikasi ini Sepertinya Limitless ya Limitless dalam segala hal Bisa kita masukkan Kita bisa coba Di Di machine learning Kan gitu ya Nah Yang ingin saya Apa ya Tanya Kalau ini adalah Misalnya gini Kang Felix Khusus untuk Dieksplorasi Misalnya Karena saya kerja Di bidang eksplorasi Migas Di Eksplorasi itu Kita bikin Yang namanya Common Resignment Map Atau CRS Gitu ya Itu adalah Bagaimana kita Mengenali Tiap Risiko Dari tiap Elemen Dari petroleum System Misalnya Dari source rock Atau migrasi Kemudian Dari reservoir Kemudian Dari Apa namanya Sealnya Gitu ya Dan Kesemuanya itu Kita bikin overlay Map Yang disebut sebagai Composite-nya Gitu Nah Saya ngebayangin Itu kan Suatu dasar Kalau kita mau Apa namanya Explorationis ya Di migas Sebelum Mengusulkan Suatu sumur Kita Standarnya Atau common-nya Bikin Map Seperti itu Untuk mengenali Risiko-risiko Yang ada Untuk Aplikasi Apa namanya Machine learning Di eksplorasi Apakah bisa Seperti itu Kang Felix Jadi Pertanyaan saya Gini deh Apakah Hasil dari Suatu Machine learning Gitu ya Bisa Dari beberapa Machine learning Kita bisa Masukkan lagi Sebagai input Untuk di machine learning Kan lagi Jadi 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 Kita udah punya nih Misalnya Kita bikin Machine learning Untuk Elemen Sosrock Gitu ya Semuanya TOC Terus Apa namanya RO Segala macem lah Kemudian Kita reservoir Kita bikin Seperti itu juga Dan nanti Semuanya itu Baru kita kombinasikan Atau diintegrasikan Menjadi satu Machine learning Yang petroleum System Misalnya Bisa gak Seperti itu Kang Felix Bisa Ceritanya gini Kalau di Mineral nih Istilahnya Mineral Prospectivity Mapping Kalau di Mineral Biasa kita sebutnya Jadi Ketika kita punya Berbagai informasi Kita impun Jadi satu Olah ceritanya Di mineral Prospectivity Mapping Dan ini juga Mulai diterapin Machine learning Di sini Kalau saya lihat Dari penjelasannya Kang Ini Sedikit banyak Bisa kan Diterapkan juga Sama seperti Yang terjadi Di mineral Asal Satu ya Pilih model yang Bagus Terus Metode trainingnya Yang benar Itu bisa dilakukan Terus Yang Yang Akan bilang tadi Kita buat Berbagai machine learning Kemudian nanti buat Machine learning lain Yang menggabungkan Berbagai Itu juga bisa Dilakukan Justru itu Sebenarnya Hasilnya Mungkin ya Kalau menurut saya Itu lebih bagus Karena kan Ceritanya nih Kalau kita mau Prediksi batu Misalnya Maka yang saya lakukan Adalah Saya prediksi dulu Mineral-mineralnya Satu per satu Ya kan Sesudah prediksi Mineralnya satu per satu Hasilnya itu Saya gunakan untuk Memprediksi Tipe batunya Itu bisa banget Bisa banget Malah itu hasilnya Lebih bagus Ketimbang Kalau tadi kan Saya kasih contoh Batu Ya kan Saya langsung Prediksi Dari fotonya Langsung Ya kan Kan akan Lebih pintar Kalau saya Prediksi dulu Dari foto Mineral-mineralnya Satu per satu Itu bisa kok Dilakukan begitu Dan memang Limitless lah Yang namanya Kita bisa gunakan Kita bisa pakai Foto hitam putih Kita bisa pakai Foto Hyperspektral Kayak remote sensing Kan sekarang juga Ada kamera yang ada Infrarednya Itu bisa tetap Kita masukkan Nah cuman masalahnya Yang harus diperhatikan Gini Kang Tidak semua Masalah Butuh solusi Machine learning Walaupun bisa Tadi kan saya ada Kasih ilustrasi Ketel Kan ini sebenarnya Bisa tuh Kita buat Pakai machine learning Dia pelajari kapan Lalu dia tiru Tapi kalau Metode yang eksplisit aja Udah Bisa dilakukan Kita buat program Otomatis dia mati Tunggu satu menit Tuh kan ketel listrik Pada gitu semua tuh Otomatis mati Sesudah Dia mendidihkan Untuk apa kita buat Smart ketel Seperti yang saya buat disini Yang menerapkan Machine learning Pakai chip Dan segala macam Apalagi tadi Masalahnya Seperti yang tadi Udah dibahas Kadang machine learning Terlihat seperti Black box Kang Kita gak tahu Proses-prosesnya Sementara Kalau tadi yang Akang bilang Kan itu sebenarnya Udah ada Prosedurnya Cara membuat Peta apa tadi Namanya Common resegment CRS ya Peta CRS itu Udah punya Langkah-langkah Yang bisa dilakukan Dan kalau ada yang Error Bisa kita langsung Cek Ini Aspek ini Yang salah bikin Bisa diperbaiki Kalau si machine learning Bisa jadi Enggak Tapi kalau memang Yang jadi fokus Adalah Saya mau nih Sesuatu kerjaan Misalnya dulu CRS ini Ngerjainnya Butuh waktu Sebulan Saya pengen dong Bagaimana supaya CRSnya bisa Selesai dalam waktu Satu Satu hari Misalnya gitu kan Untuk ini aja Quick prediction aja dulu Jadi nanti detailnya Tetap dilakukan Konvensional Justru Saya rekomendasikan Si machine learning Untuk yang begitu Untuk Buat yang quick prediction dulu Baru nanti pakai Yang metode konvensional Iya Gini Kang Felix Kalau saya Pertanyaan saya itu Sebenarnya Lebih ke arah Ke decision Kalau untuk Management gitu ya Jadi Dalam suatu perusahaan Misalnya Ngembangin portfolio Bisnis gitu ya Nah ini kan Ada beberapa aset Yang di bawah-bawah Area A Area B Sampai berapa ratus Aset gitu kan Misalnya Kalau kita bikin Satu basin Berdasarkan Aset-aset itu Dikumpulin Itu kan lama ya Mungkin ya Iya Dan mungkin Prediksinya juga Tadi masih banyak Errornya gitu Jadi Saya sempat baca juga kan Bahwa Google Dan Apa namanya Penyedia data itu Bahkan sudah mulai Melirik ke industri Eksplorasi migas gitu Karena mereka Menyimpan data Ya Woodmax IHS Segala macam Juga kan mungkin bisa gitu Nyari minyak saat ini ya Karena semua Semua data Hampir semua data Yang ada di Indonesia lah Itu mereka pegang juga gitu Jadi Saya ngebayanginnya Tadi ya Time consuming banget gitu Kumpulin satu-satu per aset Jadi mungkin ini Ini salah satu solusi yang Itu ya Ini bagus banget nih Smart capital Kalau memang kasusnya gitu Justru cocok banget sih kan Untuk diterapkan Kita butuh suatu Metode yang cepat Dan konsisten Itu kan yang kita cari juga kan Supaya dia itu Si penilaian yang konsisten Kalau kita bagi jadi beberapa tim Mungkin Hasilnya tetap Masalah lagi nanti Hasilnya Tidak konsisten Antara satu dan lain-lain Justru itu pas banget sih Kalau bisa diterapkan Cuman ya Yang dipikirkan Semua metode machine learning Itu harus di define dengan baik Tahap-tahap kerjanya gimana Gitu Saya sering kalau skripsi ya Mahasiswa itu bilang Pak nanti ini akan saya gunakan Machine learning Untuk prediksi ini Nah Di situ pasti saya akan gali lagi Nanti kamu pengen machine learning itu Prediksinya itu Apanya yang kamu prediksi Datanya apa yang mau kamu gunakan Terus Nanti itu dipakai untuk apa Untuk kesimpulan akhir kamu Jadi kita tuh jangan menggampangkan Wah machine learning Pokoknya machine learning gitu Harus benar-benar Nanti itu harus di define Karena balik lagi Takutnya Metode machine learningnya Seperti kasus smart cattle ya Setelah dilihat-lihat lagi Ternyata lebih mahal Ujung-ujungnya Ketimbang kita hire Apa Tenaga kontrak Untuk ngurusin itu Atau gimana Ya kan Iya Benar tadi Sempat disinggung juga ya Bahwa Tadi empat orang geologis Kalau bikin peta Bikin empat Interpretasi yang berbeda gitu ya Yang limanya Peta kelima itu Apa namanya Konsensus Nah satu penyakit lagi itu Kang Felis Kalau di industri gitu ya Turnover Orang itu kan cepat banget Jadi knowledge-nya itu Enggak kesimpan dengan baik gitu Jadi ini juga mungkin Salah satu solusi ya Jadi kalau misalnya Ada satu geologis Pernah bikin peta di area A Kemudian Peta itu udah jadi Tapi Knowledge di belakang peta itu Dari mana konsepnya Bagaimana menyusun peta itu Gitu ya Dan membunyikannya bagaimana itu Kadang ke bawah Dengan Dengan perginya Si geologis tadi gitu Nanti masuk lagi orang yang baru Ngulang lagi dari awal gitu Itu kan Apa namanya Gak efektif Gak efisien gitu ya Jadi mungkin ya Setuju banget sih Kalau penerapan ini Bukan sebagai musuh Ini ada salah satu Apa namanya Mainan yang lebih advance lah Dari sekedar petrel Atau yang lainnya gitu Ini akan sangat membantu gitu ya Dan mungkin juga penerapan Ke Apa namanya Ke hazard Ke yang lain Kayak misalnya Gempa gitu ya Kan bisa ya Di vlog Onde-onde gitu Peta Onde-onde Sebagai Apa namanya Sebarannya seperti apa Korelasinya terhadap Patahan yang aktif Kapan terjadinya Berapa lama Terulang kembali gitu Mungkin bisa ya Bisa kan mungkin Mungkin ya Sampai sekarang sih Udah banyak yang mencoba Walaupun hasilnya Tidak selalu Maksimal Tapi Mungkin bisa nanti Ke arah sana Oke Kalau Satu lagi Pertanyaan terakhir Pitfallnya apa ya Oke Pitfallnya adalah Bisa ada Interpretasi yang salah Tapi Disangka benar Ini nih Adalah salah satu Pitfall dari Machine learning Secara umum Yang mulai kelihatan Di zaman sekarang Kalau Kalau tahu nih Kasusnya sekarang Di Amerika Serikat ya Bukan geologi sih Ternyata Machine learning Itu bias terhadap Orang kulit hitam Ya Untuk deteksi wajah Untuk deteksi wajah Ya Mungkin itu bukan Intensi orang yang Bikin model machine learningnya Untuk deteksi wajah Ya kan Tapi ternyata Model machine learningnya Sekarang itu Ya mungkin karena Kulit hitam itu Warna wajah yang lebih gelap Jadi lebih sulit Dideteksi Sehingga bisa aja Itu salah deteksi Orang-orang Yang berkulit hitam itu Lebih mungkin error Gitu Ya Jadi itu yang Kamu tahu Si kameranya kurang Betul Saya kan Apa Kamera CCTV kan Memang terbatas ya Kami nama CCTV Itu salah satu Pitfall si machine learning itu Yang sekarang tuh Mulai bermunculan tuh Berbagai hal Ternyata machine learning ini Jelag Ternyata ini tidak bagus Begitu kan Kalau di Indonesia Sudah ada belum sih Perkumpulan Apa namanya Penggiat atau Pelaku Machine learning Pelaku machine learning Wah Saya juga belum copy Untuk yang Geologi dan non-geologi Oke Tapi memang Kalau website Orang tuh pada di Medium Itu Hobbies Pegiat Profesional tuh Pasti di Medium.com Itu tempat Saring sharing knowledge Oke Oke Ya mungkin dikosulin Di IAG Itu buka chapter Oke Hatun Kang Felix Selamat Terima kasih Kang HD Untuk selanjutnya Kang Hendrizan Silahkan Kang Untuk open mic Untuk pertanyaan Ya udah jelas ya Jelas kan Jelas kan Kang Felix Kemarin kontak saya ya Oh yang kemarin ya Siap-siap Iya Iya saya Ada dua pertanyaan nih Yang saya ingin saya tanyakan Terkait Kalau misalkan ini kan Yang namanya Machine learning itu kan Kalau Hasilnya model gitu ya Kita Kan yang Utamanya itu kan Tetap Tadi ya Validasi lah ya Gitu kan Kan tadi Ada banyak nih Contoh kasus ya Yang Yang Kang Felix Kasih Yang gak dikasih tau Tadi ya Terus Kalau yang saya tangkep Itu Banyaknya itu kan Pakainya itu Science Dari apa ya Science Science Geologi Yang saya tangkep Gitu ya Tapi kalau Misalkan Untuk validasi Secara Kuantitatif gitu kan Kita bisa tahu gak Apa ya Dari studi kasus Kang Felix Ataupun Dari literatur Misalkan Tingkat Reliability Dari model ini Dari validasi ini Reproducibilitynya Berapa Gitu kan Itu bisa Bisa terlihat gak Gitu kan Terus yang Yang kedua Yang keduanya itu Terkait Data Gitu ya Tapi kalau misalkan Bagaimana kalau misalkan Yang namanya data Geologi Atau di alam kan Kebanyakannya itu kan Datanya itu kan Unevent Atau ya Tidak Tidak Seragam Tiap data itu Dan Misalkan Saya Oh saya gak percaya Kalau misalkan Interpolasi Karena kalau misalkan Interpolasi Oh ya berarti Sudah penambahan data Saya Apa ya Errornya akan Besar disitu Nah kalau misalkan Dengan Unevent Data sendiri Apakah memang Tidak bisa Dipakai Machine learning Ini untuk Rekonstruksi Atau Interpretasi Data tersebut Oke kak Saya coba Jawab dulu Yang pertama ya Sebenarnya Tadi sebenarnya Saya Buat juga kok Metode-metode Yang machine learning Yang biasa dilakukan Di machine learning Ini yang paling Sederhana itu adalah Langsung pakai skor 402 Jadi ini kan Benarnya 402 Dari 470 Ini untuk yang Data facies ya Ini yang paling Sederhana nih Jadi dia langsung Lihat semakin Tinggi berarti Semakin Bagus nih skornya Ini kan berarti Kira-kira paling 85% Hasilnya Ada lagi Tadi juga Sepat saya singgung Namanya Metode statistik Biasa sih Yang kita sebut Mean square error Sama root Mean square error Itu kan untuk Membandingkan Antara dua Dua data ya Itu juga sering digunakan Kalau di biostatiskan Sering digunakan Untuk antara data asli Dan data Prediksi Eh data Estimasi Itu sering kita gunakan Lalu kemudian Satu lagi Yang sering digunakan Itu adalah Sebentar saya Ada masukin disini Cuman Nah Misalnya disini kita gunakan Yang namanya confusion matrix Ya Di confusion matrix itu Kita bisa lihat Kita bisa lihat Nilai true positive False positive False negative Dan juga true negative Kita mengharapkan Kita dapat True positive Dan juga True negative Ya Ini berarti bahwa Model kita berhasil Memprediksi hal-hal Dengan benar Ya kan Nah cuman Masalahnya kan Kita banyak punya data False positive Dan false negative Nah disini kita bisa lihat Sebenarnya Oh berarti Khusus untuk Khusus untuk Kelas tertentu Terutama ini yang di Metode klasifikasi ya Ini masih bermasalah nih Jadi kita bisa Ulik-ulik lagi Lebih detail Dan ini dapatnya Angka ya Dapat angka Jadi lebih kuantitatif lah Kalau untuk Untuk menentukannya Nah biasa orang tuh Ulik-uliknya disini Kang Terus Ada lagi yang namanya Wah saya cut nih kayaknya Oke Tapi intinya ada kok Untuk metode-metode Yang digunakan Justru Sebenarnya Saran saya Itu dulu yang digunakan Baru di Combine dengan Science geologinya Karena kan kita kan Dari awal Keinginan kita adalah Supaya si geologi itu Lebih objektif ya Keinginan kita kan Supaya geologi itu Lebih objektif Kalau kita tetap pakai Metode-metode yang subjektif Ya sama aja bohong dong Segala machine learning Iya Cuma untuk gaya-gayaan Jadinya Gitu kan Terus tadi Pertanyaannya apalagi kan Oh ya untuk skala Yang ini Iya skala Kalau tidak sama Ya jadi Skala yang tidak sama itu Sebenarnya tadi Awalnya ceritanya Waktu disini kan Waktu kita punya Misalnya data log Data log ini kan Beda-beda nih skalanya Iya kan Ada yang 0 koma Ada yang 9 Ada yang Ini kan berarti kita bisa Ada yang koma Ada yang satuan Ada yang belasan Ada yang puluhan Nah yang dilakukan Biasanya kita transform dulu Kita transform semuanya Jadi 0 sampai 1 Gitu Kalau yang seperti ini kan Otomatis semua data Sebenarnya bisa kita transform Tidak ada masalah Nah tapi mungkin Kasus lain ya Yang tadi Akan bilang mengenai Unbalance Itu Waktu kita diprediksi Memang ada yang namanya Unbalance Nah saya kasih contoh disini Waktu saya melakukan training Disini ya lihat ya Disini data training saya Data biotip Data phone brain saya banyak Tapi data call limit saya Sedikit Ini juga kita sebut Istilahnya unbalance Ya kan Ini sebenarnya jadi masalah Dalam machine learning Kenapa Ini berarti Model yang akan kita buat Ternyata tidak cukup belajar Untuk mineral caulinite Oke Tapi belajar sangat baik Untuk mineral Biotip Biotip, hornblend, dan monmorillonite Nah si machine learning ini pintar Karena data training dia itu Dia banyak dapat biotip, hornblend, dan monmorillonite Ya waktu dia training Dia akan Prediksi dia juga akan lebih banyak disini Gitu Nah disini jadi ketika kita data kita unbalance Itu sebenarnya menyebabkan bias Ya Misalnya tuh Misalnya sih gini yang paling nampak Orang yang inspeksi corona Pake alas termogan Dia kan seringnya dapatnya yang Suhunya di bawah 37 derajat Ya kan Jadi sebenarnya dari awal tuh Dia udah prediksi Ah ini orang nih sehat kok Sehat kok Jadi sih Terjadi bias Bahwa nanti Sebenarnya saya akan ketemu banyak orang sehat Demikian juga di machine learning Nanti machine learning akan bias Dia akan lebih banyak prediksi Biotip, hornblend, dan monmorillonite Dan dia akan Sulit prediksi yang ini Kalau ini Sebisa mungkin sih dia balance Jumlah data kita Maksudnya kan Sorry Kan maksudnya kan Kalau misalkan Kita balance itu kan Atau ya tadi event Istilah saya itu kan Istilahnya Kita memanipulasi Dari data Dari data awalnya Kayak gitu kan Kalau misalkan Dengan Originalnya sendiri Kayak gitu kan Oh Biar pun Bias tapi Oke kita Dapat datanya Gitu kan Tetap Bisa dipake Gak Gitu ya Kalau saya sih Tetap saya pake Terakhir Tetap saya pake aja Tapi saya akan note bahwa Data saya Punya masalah Yaitu Tetap Pakein testing Dia Tidak balance Sehingga Mungkin Ada bias dalam hasil Yang namanya kita Researcher Kita gak masalah Yang penting adalah Jujurnya kan Unstable Sebagai researcher Iya Iya Betul Oke oke Siap Terima kasih ya Terima kasih Kang Felix Sama-sama Kang Terima kasih Kang Hendrizan Selanjutnya Kang Ivan Waromi Silahkan Kang Selamat malam Selamat malam Kang Kang Ivan pun Mungkin bisa Agak Diversingkat ya Kang Karena Dibatasi Sampai sekitar 10 Silahkan Langsung aja Saya Apa namanya Kang Felix Mantap Ini Apa namanya Presentasinya Terkait dengan Apa namanya Artificial Neural Network Ini Tahun 2018 Kita pernah Apa namanya Coba Buat Apa Untuk studi kasus Di Apa Pid kita Jadi Kita pernah buat Mengkarakteristik Apa namanya Nilai Konduktivitas Atau Permabilitas Di Semua batuan Di Tapi waktu itu Kita pakai Coba Neural Network Yang tadi Dijelasin Sama Kang Felix Nah Itu Apa namanya Memang datanya Tidak terlalu Banyak ya Ada sekitar 100 Data Apa Permabilitas Yang kita ukur Di lubang Drill Nah Kemudian Kita coba Olah Dan Apa namanya Jadi Semacam Peta Waktu itu Kita pakai Kalau tidak salah Software yang Gampang S-GEM Kalau tidak salah S-GEM S-GEM Nah Jadi Begitu Apa namanya Kita lihat Terus kita bandingkan Dari Data Konduktivitas Yang dihasilkan Dari Peta Distribusi Yang dihasilkan Sama Neural Network Terus kita Compare Sama yang Di Apa namanya Hasil dari Permabilitas Di dalam Satu lubang Drill itu Jadi Seluruh data Yang kita kumpulkan Versus dengan Hasil Neural Network Ternyata Errornya itu Hampir 65% Di atas 65% Tenggak 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 Pakai Tukang Betul Jadi Pendekatan Yang kedua Kita coba Pakai HC Sistem Tapi Kita pakai S-GEM Juga Untuk Melihat Distribusi Sebarannya Si Nilai Konduktivitas Di Rekahan Batuan Seperti apa Nah Ternyata Errornya Ketika kita Bandingkan Sekitar 50% Jadi Yang Apa namanya Yang saya mau Tanyakan Sebenarnya Tingkat Akurasinya Apa Kalau kita pakai Neural Network Untuk Analisa Distribusi Distribusi Nilai Konduktivitas Atau Permabilitas Itu Contohnya Gitu Gimana Untuk Tingkat Akurasinya Bagaimana Dia bisa Ngurangin Bias-biasnya Tadi Sama Yang kedua Cara Kita Mau Kalibrasi Dengan Apa Namanya Kondisi Yang Apa Namanya Yang Kondisi Geologi Yang kompleks Apa Namanya Dengan Struktur Kemudian Mungkin Saja Batuan Limestone Di Sisi Selatan Sama Batuannya Tapi Di Sisi Selatan Dan Di Sisi Utara Ternyata Di Sisi Utara Ada Vault Dan Ada Gauch Yang 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 Ternyata Mempengaruhi Nilai Konduktivitas Itu Jadi Ketika kita Distribusikan Ternyata Mau pakai HC Sistem Atau Mau pakai Neural Network Itu Berbeda Jadi Errornya Juga Tinggi Sekali Jadi Gimana Cara Kalibrasi Yang Atau Ngurangi Bias Yang bagus Ini kan Saya kurang Copy deh HC Sistem Software Atau Ada Rumus Saja H 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 Metode Machine Learning Spesifik Untuk Fungsi-fungsi Tertentu Saya rasa Nah Kalau Dari Cerita Kang Ivan Tadi kan Data Tadi kan pakai Neural Network Berarti Sudah pakai Deep Learning Itu kan berarti Sudah Machine Learning Yang lebih Advanced Itu sebenarnya Bagus Metodenya Cuman Kalau data kita Juga banyak Kalau tadi Kang Ivan Cerita Datanya itu Cuman 100 Itu malah Kalau datanya Cuman 100 Itu mending pakai Metode Machine Learning Yang lebih sederhana Saya udah Mengalami sendiri Di berbagai kasus Kalau data kita Lebih sedikit Malah Hasil Machine Learning Itu Yang biasa ya Bukan pakai Neural Network Itu justru Dia lebih Bagus Saya kasih contoh Misalnya Di Nah disini Nah disini Kang Disini saya pakai Deep Learning nih ANN Iya kan Saya kan target saya Gimana supaya Garis warna merah Itu nempel Sama garis warna biru Iya kan Disini Nggak terlalu bagus Kalau secara visual ya Malah yang Saya lihat Lebih bagus Itu yang disini nih Decision Tree Regression Dia lebih nempel Antara garis-garisnya Jadi disitu Bisa dilihat bahwa Ini padahal tuh Lebih advance metodenya Dan ini padahal tuh Udah 2300 data Kang Itu aja tuh Neural Network Masih nggak bagus Masih lebih bagus Metode Machine Learning Yang Yang biasa Gitu Jadi saran saya Antara Nambah data Atau nggak Ganti metode Ke yang lebih sederhana Justru Gitu Tapi Kang Ivan harus Pengerti juga Tadi data yang Kang Ivan cerita Itu kan sudah banyak Diproses ya Data geofisika Data geofisika itu kan Tiap ada proses itu kan Menambah error Dalam tiap langkah Processing ya kan Kemudian tadi juga Pakai S-Games Berarti dilakukan Interpolasi Geostatistik ya Saya duga ya Ya kan Itu juga menambah Error juga tuh Dalam Model yang dihasilkan Jadi emang Jadi emang harus dipahami Kang bahwa Disitu juga Ada error-error Tambahan Yang memang menyebabkan Model yang akan Nanti dihasilkan Di akhir itu Memang semakin Nggak reliable Jadi balik lagi Saya mau cerita Ini kan berarti Dilakukan eksperimen ya Murni eksperimen ya Yang dilakukan Di sana ya Iya Jadi Dari data Yang lubang drill itu Nah kita ambil Apa Data probabilitasnya Kemudian Kita coba nih Di batuan yang ini Kalau di sisi utara nih Sama nggak nilainya Ternyata berbeda gitu Jadi Itu yang mau kita bikin Distribusi Mapnya gitu Pakai neural network tadi Iya kan Saya sarankan sih Coba pertimbangkan juga Memberikan input Data geologi Dalam prosesnya Kalau tadi kayaknya Masih data geofisika aja Yang dipergunakan ya Ya Masih Coba pertimbangkan Untuk Coba Masukkan juga Informasi geologi Dalam melakukan Pemodelannya Karena Kita geologis ya Kita Percaya memang Model itu Mungkin nggak benar Tapi useful lah Justru Coba dimasukkan lagi Informasi geologi Terus data geologi Geofisika Terus hasil Machine learning Semoga hasilnya Lebih bagus sebenarnya Itu kan Tadi Sorry Kang Felix Yang tadi Yang selain dari Neural network Menurut Kang Felix Yang recommended Itu apa Decision tree Itu ya Regresi Kalau saya lihat ya Biasanya Kalau kita punya Problem Yang sering Ternyata Proven itu Yang ini Kang Yang SVM Siap SVM itu Sering Bermanfaat Terus Kalau nggak Decision tree Random forest Ini dia Metode yang Sederhana Tapi terbukti Masih banyak Kepakai Sampai sekarang Untuk problem-problem Yang sederhana Atau untuk yang Datasetnya kurang Gitu Kang Oke Makasih banyak Nanti diskusi lagi Gampang Kang Aman Iya Makasih Kang Yosa Lanjut Iya baik Terima kasih Kang Ivan Baik Karena Sudah Sudah sejam Sepuluh malam Sekarang Dan Memang Acaranya hanya Sampai jam Sepuluh malam Karena itu Kami akan Karena itu Kami akan Segera menutup Acara ini Terima kasih Kepada Kang Tete Yang telah hadir Di sharing session For Koma ini Dan terima kasih Juga untuk Kang Felix Atas kesediaannya Untuk melakukan sharing session